Sebuah cincin penyimpanan dikirimkan ke tangan Mouji oleh Min Yuan tanpa ragu-ragu. Mouji memeriksa cincin penyimpanan itu dan memastikan bahwa itu memang benda yang disebutkan Min Yuan. Tidak hanya itu, ada juga setumpuk harta karun ajaib. Kegembiraan semacam itu membuat Mouji merasa seperti orang desa. Teman Daomo, aku ingin tahu apakah aku bisa pergi sekarang. Min Yuan tidak dapat menahan diri untuk bertanya ketika dia melihat Mouji sedang sibuk memeriksa cincin penyimpanannya. Dia yakin Mouji tidak akan menarik kembali kata-katanya. Selain itu, dia tidak punya banyak ruang untuk menawar, itulah sebabnya dia mengeluarkan barang itu. Jika Mouji benar-benar menarik kembali kata-katanya, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena memiliki pandangan ke depan yang buruk. Mouji menyimpan cincin penyimpanan itu. Emosinya sudah tenang. Dia menatap Min Yuan dan berkata, tentu saja kau boleh pergi. Namun, sebelum kau pergi, kau harus bersumpah. Saya pikir orang pintar seperti anda seharusnya tahu sumpah apa yang harus diambil, bukan? Pada saat ini, Mouji mulai curiga apakah Min Yuan punya bakat untuk berakting dalam sandiwara. Kata-katanya begitu meyakinkan sehingga seolah-olah dia memang terlahir untuk berakting seperti ini. Min Yuan memang tahu apa yang dipikirkan Mouji. Dia tidak ragu untuk berkata, aku, Min Yuan, bersumpah bahwa setelah aku meninggalkan tempat ini, aku pasti tidak akan mencari siapapun yang berhubungan dengan Dao Friend Mouji untuk membalas dendam. Kalau tidak, aku akan mati di bawah Mental Demon Lightning Tribulation dan aku tidak akan pernah bisa melangkah ke Sage Dao. Mouji mendesah dalam hatinya. Dia pasti telah salah menilai Min Yuan. Orang ini bukan hanya orang yang jahat, dia juga seorang munafik. Apapun yang keluar dari mulutnya adalah kebenaran, dan orang-orang tidak punya pilihan selain mempercayainya. Terlebih lagi, orang ini licik. Dari beberapa kalimat, dia tahu sumpah apa yang ingin diucapkannya. Kau boleh pergi. Kata-kataku tetap sama, jangan menyinggung perasaanku lagi. Setelah itu, Mouji melepaskan tangannya. Karena dia berkata akan melepaskan Min Yuan, dia tidak akan menarik kembali kata-katanya. Ini adalah mentalitas seorang ahli. Min Yuan mengepalkan tangannya dan dengan sekejap, dia menghilang tanpa jejak. Setelah Min Yuan pergi, Kun Yun menghelah nafas. Saudara Mo, kamu telah ditipu oleh orang itu. Saya yakin jika Anda bersikeras membunuh orang ini, dia pasti akan mengeluarkan lebih banyak barang. Kultifasiku terlalu rendah, jadi aku tidak berani menyinggung perasaannya terlalu jauh, jadi aku tidak berani mengatakan apapun. Sebelum bencana alam itu tiba, dialah satu-satunya yang membuat banyak pembudidaya, terlepas dari apakah mereka memiliki tahta dewa atau tidak, menaruh harta mereka padanya. Sekarang, saya juga tahu bahwa kemampuan terbesar orang ini adalah membuat segalanya terdengar begitu nyata sehingga orang tidak punya pilihan selain percaya bahwa dia bisa melakukannya. Kun Yun tidak berbicara secara membabi buta. Dia benar-benar tidak berani mengatakan kebenaran. Dia tidak mungkin tinggal di sisi Mo Woo Ji selamanya. Jika dia berpisah dari Mo Woo Ji, dia kemungkinan besar akan berakhir di tangan Min Yuan jika dia terlalu menyinggung Min Yuan. Mo Woo Ji jarang menyesali sesuatu. Dia berkata dengan acu-ta'acu, Kun Yun, saat kau mengirimiku pesan, apa yang kau janjikan padaku? Ekspresi Kun Yun berubah, Saudara Mo, kamu sudah memiliki 10.000 pembuluh darah spiritual dewa tingkat puncak dan kamu masih menginginkan pembuluh darah spiritual dewa milikku. Itu agak terlalu tidak tulus. Baiklah, aku akan menukar 200 denganmu. Setelah itu, Mo Woo Ji melemparkan sebuah cincin penyimpanan ke Kun Yun. Ekspresi Kun Yun lebih buruk daripada menangis. 200 vena spiritual dewa tingkat puncak adalah harta yang sangat besar. Namun, Mo Woo Ji ingin menggunakan 200 vena spiritual dewa tingkat puncak untuk ditukar dengan 200 vena spiritual dewa tingkat puncak ciptaannya. Ini sama sekali tidak adil. Sumber daya di alam semesta langka, tetapi urat nadi spiritual dewa tingkat puncak masih dapat ditemukan. Vena spiritual dewa tingkat penciptaan benar-benar langka. Siapa yang menyuruhnya bicara banyak. Demi menyelamatkan nyawanya, dia berani menyetujui apapun. Meskipun dia tidak mau, dia sudah menyetujui persyaratan Mo Woo Ji. Kun Yun hanya bisa mengeluarkan 200 urat spiritual dewa penciptaan. Dia bisa menyinggung siapapun sekarang, tetapi dia tidak bisa menyinggung Mo Woo Ji. Setelah Mo Woo Ji menyimpan urat spiritual dewa tingkat penciptaannya, Kun Yun tersenyum dan berkata, Saudara Mo, bisakah kita pergi ke tempat itu sekarang? Tanpa Anda, tempat itu tidak akan bisa dibuka. Mo Woo Ji tersenyum dan berkata, tentu saja kita harus pergi. Oh ya, barang bagus apa yang kamu sembunyikan di sana. Baru sekarang Kun Yun ingat bahwa dia berjanji kepada Mo Woo Ji untuk mengambil sesuatu setelah membuka tempat itu. Seketika, ekspresinya berubah masam. Kakak Mo. Sebelum Kun Yun selesai berbicara, Mo Woo Ji mengangkat tangannya untuk menghentikan Kun Yun. Kun tua, jangan bicara soal mengingkari janjimu. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkanmu. Katakan padaku, harta apa yang kau sembunyikan di tempat harta karunmu. Kau mempertaruhkan nyawamu. Min Yuan itu bahkan tidak sebanding dengan satu jarimu. Kun Yun mengumpat dalam hatinya. Namun, dia tidak berani mengatakan kata-kata ini kepada Mo Woo Ji. Dia hanya bisa berkata, bagaimana dengan ini, kamu bisa masuk dan memilih. Kamu pilih satu dan aku akan memilih satu. Peluang Mo Woo Ji untuk tidak melihat harta karunnya sangatlah kecil. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan. Di sebuah planet yang dipenuhi vitalitas di kehampaan alam semesta, Lei Hong Ji memejamkan mata dan duduk di bawah celah yang gelap dan lembab. Pada saat ini, saluran spiritual di tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi tidak terlihat. Hanya ketika dia mengedarkan energi spiritualnya, riak petir samar akan muncul. Jika Sagetian Hen, yang mengejarnya, melihat pemandangan ini, dia pasti tidak akan mempercayai matanya. Ini karena ini adalah akar spiritual yang sebenarnya. Dalam perjalanan kultifasi, orang-orang sering membicarakan tentang akar spiritual yang tidak bernoda. Akan tetapi, semua kultifator tahu bahwa tidak ada yang namanya akar spiritual yang benar-benar tidak bernoda. Bahkan akar spiritual terbaik yang tidak berkarat pun akan memiliki beberapa kotoran. Namun, akar spiritual Lei Hong Ji sama sekali tidak mengandung kotoran. Hanya ada riak petir yang beredar di dalamnya. Ini adalah akar spiritual tipe petir tingkat tertinggi. Ini juga merupakan rahasia yang hanya diketahui oleh Lei Hong Ji. Akar spiritualnya dapat ditingkatkan. Pada saat ini, akar spiritualnya telah ditingkatkan hingga ekstrim. Semakin bersih akar spiritualnya, semakin cepat pula kecepatan kultifasi seseorang. Selain itu, seseorang akan dapat memperoleh wawasan tentang lebih banyak hukum Dao selama kultifasi. Ini mirip dengan meridian Wahyu Dao Mou Ji. Ini dapat digunakan untuk memperbaiki kesalahan dalam teknik kultifasi seseorang. Teknik petir yang Lei Hong Ji kembangkan saat itu awalnya merupakan teknik tingkat atas. Selama bertahun-tahun, Lei Hong Ji terus merevisinya. Tekniknya sekarang dapat dianggap sebagai teknik petir nomor satu di seluruh alam semesta. Dengan setiap sirkulasi tubuh Lei Hong Ji, jimat petir membentuk lapisan tipis petir di permukaan tubuh Lei Hong Ji. Tubuhnya juga dipenuhi riak-riak petir. Itu seperti alam semesta bertipe petir. Itu berisi cahaya petir tak terbatas dan energi bertipe petir. Kaca. Sebuah belenggu kultifasi tampak berdering di dalam tubuh Lei Hong Ji. Matanya memperlihatkan kilatan kegembiraan. Dia berdiri dan mengeluarkan buah spiritual dewa berwarna biru samar. Sebelum buah spiritual dewa itu mencapai mulut Lei Hong Ji, riak petir mulai beredar di udara. Jelas, ini adalah buah Dao tipe petir tingkat puncak. Saat buah Dao memasuki mulut Lei Hong Ji, buah itu segera berubah menjadi riak Dao berjenis petir dan menghilang dalam tubuh Lei Hong Ji. Ledakan, ledakan, ledakan. Beberapa sambaran petir yang sangat tebal berjatuhan. Lei Hong Ji meraung keras saat ia menyerbu keluar dari celah tanah. Hampir pada saat yang sama ketika Lei Hong Ji mendarat di udara, sepuluh petir biru tebal mendarat di tubuh Lei Hong Ji. Pada saat ini, Lei Hong Ji bahkan tidak mengeluarkan harta karun ajaibnya. Dia membiarkan petir itu mendarat di tubuhnya saat dia dengan marah menyerap riak petir itu untuk berkultifasi. Keributan yang dahsyat itu segera membuat khawatir banyak orang di bagian lain planet ini. Sagi Tianhen, yang selalu mengejar Lei Hong Ji, adalah orang pertama yang merasakannya. Dia buru-buru mendarat di lokasi di mana Lei Hong Ji sedang mengalami kesengsaraan. Saat ia melihat Lei Hong Ji, hatinya melonjak kegirangan. Namun, kegembiraan Tianhen segera sirna. Yang ada hanyalah rasa takut. Dia melihat puluhan sambaran petir turun. Sambaran petir ini terus-menerus mengenai tubuh Lei Hong Ji. Namun, Lei Hong Ji bahkan tidak mengeluarkan harta karun ajaibnya. Setiap kali sambaran petir mendarat di tubuh Lei Hong Ji, kultifasi Lei Hong Ji akan naik satu tingkat. Ledakan. Ketika sepuluh sambaran petir lainnya mendarat di tubuh Lei Hong Ji, aura Lei Hong Ji berubah total. Seolah-olah iblis yang sangat gagah berani telah dilepaskan. Aura pemberani itu tidak berhenti tumbuh setelah dilepaskan. Sebaliknya, aura itu terus tumbuh lebih kuat. Tianhen menghela nafas. Ia tahu bahwa ia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk membunuh Lei Hong Ji. Lei Hong Ji telah melangkah ke tahap kuasa sage. Terlebih lagi, tahap kuasa sage milik Lei Hong Ji tidak akan lebih lemah darinya. Tianhen hanyalah seorang kultifator biasa yang telah terlempar ke dalam lautan kepunahan Nirvana. Ia hanya berhasil memulihkan sebagian kekuatannya setelah puluhan ribu tahun. Sekalipun Lei Hong Ji bukan tandingannya, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap Lei Hong Ji. Selama bertahun-tahun, dia samar-samar dapat merasakan bahwa tungku langit dan bumi miliknya benar-benar tidak berada di Lei Hong Ji. Tianhen menatap Lei Hong Ji tanpa daya, yang masih mengalami kesengsaraan. Dia perlahan berbalik dan pergi. Dia sangat jelas bahwa mulai hari ini dan seterusnya, orang nomor satu di bawah tahap sage adalah Lei Hong Ji ini. Saat orang ini memperoleh tahta dewa dan melangkah ke dalam sage dao, tidak ada seorang pun di alam semesta yang dapat menandinginya. Karena dia tidak dapat melakukan apapun pada Lei Hong Ji, dia sebaiknya pergi saja. Itulah ketegasan seorang sage. Orang itu sangat kuat, ketika sage Tianhen pergi, Lian Ji juga sangat terkejut. Setelah berkultivasi di planet kaya sumber daya ini selama kurun waktu tertentu, kultivasinya sudah mendekati dewa kesatuan tingkat sembilan. Tong Ming menepuk Lian Ji, tidak perlu peduli padanya. Ayo terus berkultivasi. Tidak peduli seberapa kuat dia, bisakah dia lebih kuat dari teman daomo. Orang-orang yang tidak ada hubungannya, enyalah dari tempat ini. Kalau tidak, jangan salahkan aku, Lei Hong Ji, karena bersikap kejam. Suara suram terdengar. Suara itu terdengar jelas di telinga Lian Ji, Tong Ming, dan Huanti. 1182 Orang ini sungguh sombong. Huanti terkekeh sambil berkata dengan santai. Tong Ming juga tertawa, baru saja Tianhen pergi. Dia mungkin tahu bahwa dia tidak akan mampu menghadapi orang ini. Huanti berkata dengan lemah, itu karena saat orang ini berbicara, Tianhen sudah pergi. Kalau tidak, Tianhen pasti tidak akan pergi. Mengingat harga diri Tianhen sebagai mantan sage, tidak apa-apa baginya untuk pergi. Namun, jika Lei Hong Ji ingin dia pergi, dia akan pergi. Bagaimana dia bisa punya muka untuk terus hidup? Nanti, aku akan berurusan dengan orang ini. Jika aku tidak cukup kuat, kau bisa pergi. Tong Ming juga tidak peduli dengan Lei Hong Ji. Namun, dia tidak mengatakan sesuatu yang pasti. Dia telah melihat betapa mengerikannya Mo Ji. Saat Mo Ji berada di tahap kuasa sage tingkat dasar, ia mampu membunuh Fang Si Yu dan Dao Monarch Golden Pool. Hal ini mengingatkan Tong Ming untuk tidak meremehkan kuasa sage manapun, bahkan jika lawannya hanya berada di level kuasa sage 1. Lei Hong Ji ini baru saja melangkah ke tahap kuasa sage tetapi bencana petirnya sungguh mengerikan. Tong Ming menduga bahwa saat ia melangkah ke tahap kuasa sage, bencana petirnya tidak seseram milik Lei Hong Ji. Dibandingkan dengan saudara Mo, orang ini jauh lebih rendah, kata Lian Ji dengan tidak sopan. Tidak perlu membicarakan seberapa kuat Mo Ji. Dia pasti tidak akan menindas yang lemah. Dengan sekali lihat, orang bisa tahu bahwa Lei Hong Ji ini adalah seorang pengganggu. Bencana petir terus turun. Tong Ming dan kawan-kawan dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Lei Hong Ji terus meningkat. Kaca! Saat petir terakhir mendarat, kultifasi Lei Hong Ji meningkat ke titik ekstrim. Bahkan Huanti dan Tong Ming, yang menonton di samping, terkejut dalam hati. Lei Hong Ji hanya selangkah lagi dari kuasa sage level 2. Mereka telah menyaksikan kesengsaraan surgawi yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka belum pernah melihat seseorang yang begitu dekat dengan level 2 setelah berhasil melewati kesengsaraan tersebut. Setelah kesengsaraannya, Lei Hong Ji merapikan dirinya. Kemudian, ia mendarat di depan Tong Ming dan kawan-kawan dan berkata dengan dingin, Mulai sekarang, planet ini akan menjadi tempat kultifasi pribadiku. Karena kalian bertiga tidak akan pergi, maka kalian bisa tinggal di sini dan menjadi pupuku. Dengan itu, Lei Hong Ji mengeluarkan palu petirnya. Namun, kecepatannya lebih cepat daripada Tong Ming. Sebelum palu petir Lei Hong Ji bisa turun, seberkas pedang sedingin es melesat keluar dan ruang di sekitarnya langsung membeku karena dinginnya. Palu petir menghantam ruang hukum beku, dan udara dingin serta kilat meledak pada saat yang sama. Ruang angkasa bergetar dan retakan spasial kecil muncul dalam kehampaan. Ekspresi Lei Hong Ji sedikit berubah. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan seorang ahli yang tidak lebih lemah darinya. Meski domain dan seni sakral mereka baru saja berbenturan, Lei Hong Ji tahu bahwa dirinya masih memiliki sedikit kekurangan untuk menekan Tong Ming. Kecuali dia bisa mempelajari mantra cahaya petir agung. Huanti sudah merasa terganggu dengan pemandangan Lei Hong Ji. Saat mahkota pedangnya turun, mahkota itu berubah menjadi pelangi pedang jurang surgawi berwarna merah yang menebas Lei Hong Ji. Sudah ada beberapa retakan di ruang itu, dan di bawah pelangi pedang ini, retakannya menjadi lebih besar. Lei Hong Ji tidak berani tinggal lebih lama lagi. Sosoknya melesat, lalu berubah menjadi sambaran petir dan menghilang. Berani sekali kau bersikap sombong hanya dengan ini. Kakakmu memang jauh lebih kuat darimu, tetapi dia tidak sesombong dirimu. Melihat Lei Hong Ji pergi, Huanti berkata dengan tidak senang. Dia dan Tong Ming tidak mengejarnya. Hanya dengan melihat kecepatan kilat Lei Hong Ji, mereka tahu bahwa mereka pasti tidak akan bisa mengejarnya. Tong Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, orang ini adalah seorang kultifator tipe petir tingkat puncak. Dia baru saja melangkah ke tahap kuasa sage. Meskipun level kultifasinya akan mencapai level kuasa sage 2, kendalinya atas seni sakral tipe petir belum maju pada saat yang sama. Setelah beberapa waktu, orang ini akan mampu menampilkan seni sakral tipe petirnya ke tahap kuasa sage. Dia seharusnya tidak jauh lebih lemah dari saudaramu. Kali ini, Huanti tidak mengatakan apa-apa. Bagaimana mungkin dia tidak melihat ini? Hanya saja dia merasa sangat tidak nyaman. Saat itu, dia juga seorang sage, eksistensi yang berada di puncak alam semesta. Sekarang dia tiba-tiba melihat seorang pria yang bahkan lebih menonjol darinya, dia merasa seolah-olah dia telah tua. Kita tinggal di sini dan kumpulkan sumber daya selama sebulan. Setelah itu, kita kembali dan cari saudaramu. Tong Ming memecah keheningan dan mengusulkan untuk meninggalkan planet ini. Disinilah kau menyembunyikan harta karunmu. Di dalam lembah pemakaman dewa, Mauji menatap rawa yang bau itu dengan tak percaya. Karena hukum di rawa ini, mayat-mayat dari tahun-tahun yang lalu terendam di dalamnya. Mereka tidak sepenuhnya berubah menjadi ketiadaan. Sebaliknya, mereka mengeluarkan bau busuk yang tak tertahankan. Kun Yun tertawa canggung, Ya, ini tempatnya. Setelah memasuki rawa ini, keinginan spiritual dan energi unsur tidak akan dapat digunakan. Anda mengolah daofana, jadi Anda mungkin dapat membuka tempat ini. Lalu bagaimana kamu menyembunyikan harta karunmu waktu itu? Wajah Mauji menjadi hitam. Dia benar-benar tidak ingin memasuki kolam mayat ini untuk mencari harta karun. Dulu tidak seperti ini. Hanya saja setelah aku menyembunyikan harta karunku, bencana alam terjadi dan semuanya menjadi seperti ini, kata Kun Yun dengan tergesa-gesa. Lautan kesadaran Mauji memang tidak dapat menembus rawa ini. Namun, saluran penyimpanan spiritualnya dapat menembusnya. Dia samar-samar dapat melihat gerbang susunan kehampaan. Dia mendesah. Dari apa yang terlihat, Kun Yun mengatakan kebenaran. Memang ada sesuatu yang tersembunyi di sini. Kehendak spiritual saluran penyimpanan roh Mauji berubah menjadi dua untai energi unsur dan melesat menuju rawa. Rawa itu otomatis terbelah dan retakan hitam pekat muncul di tengah rawa. Di kedalaman retakan itu, sebuah gerbang susunan dapat terlihat samar-samar. Melihat Mauji berhasil membuka rawa, Kun Yun menggosok tangannya dengan gembira. Meskipun hal yang paling diinginkannya telah diambil oleh Mauji, masih ada tabungan yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun di sini. Mauji melangkah ke tengah rawa yang telah dihancurkan dan meninju gerbang susunan itu. Gerbang are ini hanya tersembunyi sangat dalam, hukum pertahanannya tidak terlalu kuat. Tinju Mauji langsung menghancurkan gerbang are ini menjadi berkeping-keping. Kun Yun tidak berani menunda lebih lama lagi. Dia meraih Tao Taipot dan menyerbu ke dalam gerbang formasi. Dia meminjam Tao Taipot hanya untuk saat ini. Mauji segera melihat tumpukan besar surat biok, pil, urat spiritual dewa, kristal dewa, buah dao tingkat puncak. Tidak banyak bahan dan ramuan spiritual. Ada berbagai macam pil dewa, beberapa di antaranya bahkan tidak dapat dikenali oleh Mauji. Kotak biok tersegel yang tak terhitung jumlahnya memancarkan berbagai macam cahaya warna-warni. Riak-riak dao di dalamnya saling berpotongan. Kun Yun mengusap tangannya dan berkata, Saudara Mo, silakan pilih satu dan pergi. Aku akan memberimu setengah sisanya. Dengan kata lain, setelah Mauji mengambil satu, hak untuk mendistribusikan sisanya akan berada di tangannya. Bagaimana mungkin Mauji tidak mengerti maksud Kun Yun? Jika dia tidak mendapat keuntungan dari Min Yuan, dia pasti menginginkan setengah dari barang-barang di sini. Setelah memperoleh sejumlah besar sumber daya kultifasi dari Min Yuan, Mauji tidak lagi mempedulikan barang-barang Kun Yun. Semangat spiritual Mauji menyapu seluruh area. Yang membuatnya kecewa adalah tidak ada hal baik di sini. Bahkan tidak dapat dibandingkan dengan feri bambu. Hal terbaik adalah harta karun yang ofensif. Itu hanya berguna bagi Kun Yun. Mauji benar-benar tidak menganggapnya penting. Itu tidak benar. Karena Kun Yun bersusah payah untuk masuk, pasti ada sesuatu yang luar biasa. Kali ini, Mauji membuka mata spiritualnya. Tak lama kemudian, ia melihat cahaya merah menyala. Mauji langsung terkejut. Dia benar-benar melihat segel alami. Dia meneliti arai dao dan seal, dan juga meneliti talismen dao. Tentu saja, dia tahu tentang anjing laut alami. Hal-hal seperti itu sangat langka, dan hampir mustahil untuk melihatnya. Segel alami dan susunan alami adalah dua hal yang berbeda. Susunan alami dapat sering terlihat, tetapi segel alami sangat jarang. Selain itu, segel alam ini mengandung aura dao penciptaan. Hanya saja aura dao ini berputar di sekitar segel. Kehendak spiritual bahkan tidak dapat menyentuhnya. Di samping lampu merah ini, tampaknya ada kotak kayu tersembunyi. Namun, perhatian Mauji sepenuhnya terfokus pada cahaya merah yang disegel oleh segel alami. Dia tidak ragu untuk mengulurkan tangan dan meraihnya. Pada saat berikutnya, segel alami ini, yang bahkan tidak dapat dideteksi oleh kehendak spiritual, mendarat di tangan Mauji. Mauji dapat merasakan energi hukum asal yang berapi-api dan luas. Ini jelas merupakan hal yang baik. Hati Mauji berdebar gembira. Dia bahkan tidak melihatnya karena dia menyimpannya di dunia fana miliknya. Kun Yun menepuk kepalanya dan mendesah, Ai, kamu masih menemukannya. Aku hanya bisa mengatakan bahwa aku tidak ditakdirkan dengan benda ini. Tapi itu tidak masalah. Lagipula, aku tidak berhasil mendapatkan Fire Origin Bed. Sebelumnya, kau bilang kau ingin mengikutiku ke planet itu dengan bambu surgawi es ekstrim. Apakah itu untuk mendapatkan manik asal api? Mauji teringat oksesi Kun Yun dengan manik asal api. Ia bahkan menyerah pada pecahan kayu gelap. Kun Yun mengangguk, Ya, apa yang kau ambil adalah hukum api primordial. Ini adalah hukum yang memungkinkan seseorang menjadi sage. Hukum ini juga memungkinkan nyala api apapun menjadi sage flame tingkat puncak. Dulu, aku mempertaruhkan nyawaku demi hukum ini. Aku bahkan hampir kehilangan nyawa kecilku. Ai, mendengar bahwa dia benar-benar memperoleh hukum api primordial, suasana hati Mauji membaik drastis. Dia menepuk bahu Kun Yun dan berkata, Kun tua, cepatlah dan simpan barang-barang lainnya. Aku tidak menginginkan milikmu lagi. Semua yang ada di sini adalah milikmu. Mauji akhirnya mengerti mengapa Kun Yun menginginkan manik asal api. Begitu dia memperoleh manik asal api, dia dapat menggabungkannya dengan hukum api primordial untuk membentuk dunia tipe api tingkat puncak. Mendengar Mauji tidak menginginkan barang-barangnya yang lain, kegembiraan melintas di mata Kun Yun. Setelah itu, dia tidak ragu untuk mengangkat kedua tangannya. Semua yang ada di sini tersapu ke dunianya, termasuk kotak kayu itu. 1183 Setelah menyimpan semuanya, Kun Yun terkekeh dan berkata, Kakak Mo, apapun yang terjadi, aku sangat berterima kasih karena kamu telah membantuku mendapatkan barang-barangku. Mauji menunjuk ke arah panci Tao Tei di punggung Kun Yun dan berkata, panci ini adalah kutukan yang harus kau bawa. Apakah kau ingin aku membantumu menyimpannya? Panci Tao Tei ini milik salah satu dari 12 kaisar dewa, Tao Tai. Mauji sangat jelas tentang kecakapan bertarung Tao Tai, dia jelas salah satu yang terbaik di antara 12 kaisar dewa. Bahkan, dia mungkin menduduki peringkat nomor satu. Orang ini bahkan bisa melukai huanti. Berurusan dengan Kun Yun pasti akan mudah. Terlebih lagi, pot Tao Tei ini ditukar oleh Kun Yun dengan menggunakan sekop tujuh Buddha. Mauji bermaksud mengembalikan sekop tujuh Buddha kepada Kun Yun dan membuat Kun Yun mengembalikan pot Tao Tei kepadanya. Tepat saat Mauji mengusulkan ide ini, Kun Yun menggelengkan kepalanya seperti genderang. Tidak, tidak, benda ini milik Tao Tei. Jika dia melihatku di masa depan dan aku tidak mengembalikannya padanya, maka aku akan mati. Tao Tei adalah orang yang paling kejam di antara 12 kaisar dewa. Sebelum Kun Yun sempat menyelesaikan kata-katanya, ia mendengar suara gemuruh di ruang sekitarnya. Setelah itu, hukum ruang mulai runtuh dengan cepat. Jurang spasial yang besar muncul dan kekuatan hisap yang dahsyat datang dari kehampaan. Min Yuan, dasar brengsek. Dia benar-benar ingin menghancurkan tanah peristirahatan dewa. Kun Yun mengutuk. Setelah itu, dia kembali menyelam ke dalam Tao Tei pot miliknya. Pot Tao Tei miliknya sudah dalam kondisi aktif, itulah sebabnya dia bisa bersembunyi secepat mungkin. Tanpa Tao Tei pot, dia tidak akan mampu melindungi dirinya di tempat di mana keinginan spiritualnya ditekan. Mau Ji bahkan tidak sempat mengeluarkan time plate miliknya. Bahkan, dia bahkan tidak sempat mengeluarkan harta karun pertahanan apapun sebelum dia tersapu. Meskipun dia memiliki sein fisik pada tahap tengah, beberapa tulangnya telah terkoyak oleh kekosongan yang kuat. Untungnya, dia memiliki sage fisik tingkat menengah dan mampu menghancurkan time plate tepat waktu. Pada saat dia menstabilkan pelat waktu, Kun Yun sudah menghilang. Mau Ji mendesah dalam hatinya. Seseorang memang tidak mudah diajak bicara. Kalau saja dia membunuh Santo Min Yuan palsu ini secara langsung, semua ini tidak akan terjadi. Time plate segera stabil di udara. Pandangan Mau Ji tertuju pada peta time plate. Itu memang harta karun yang sangat berharga. Posisi kosmos ini ditampilkan dengan jelas di time plate. Yang mengejutkan Mau Ji adalah dia benar-benar melihat posisi langit yang sangat tinggi. Langit yang sangat tinggi adalah milik dunia abadi. Saat itu, disanalah Kaisar Dao Zichang Luo tinggal. Awalnya, Mau Ji bermaksud menunggu sekte mortal tenang sebelum menggunakan pelat waktu untuk melihat apakah dia bisa kembali ke dunia abadi. Bahkan jika dia tidak dapat kembali ke dunia abadi, dia akan menggunakan batu tujuh dunia untuk kembali ke dunia abadi. Sekarang setelah dia melihat langit tertinggi di dunia abadi, dia tidak ragu lagi mengendalikan pelat waktu untuk menyerbu. Mau Ji mengetahui lokasi batu tujuh dunia dari dunia abadi, jadi selama dia mencapai dunia abadi, dia dapat dengan mudah kembali ke dunia dewa. Saat ia tiba di langit tinggi, Mau Ji dapat merasakan padatnya energi unsur abadi. Meskipun aura ini tidak ada apa-apanya di matanya, namun aura itu pasti jauh lebih kuat daripada energi spiritual abadi di dunia abadi. Kata-kata Aula Kaisar Dao tertinggi terpampang di udara di atas Aula Mega ini. Mau Ji menyimpan pelat waktu dan mengirimkan keinginan spiritualnya ke Aula ini. Yang membuat Mau Ji terkejut dan senang adalah dia benar-benar melihat beberapa wajah yang dikenalnya di Aula ini. Di masa lalu, Zuyin pernah bertarung dengannya di dunia abadi. Walaupun Mau Ji mematahkan kecerdasan spiritualnya, orang itu masih berhasil melarikan diri dengan kemampuannya sendiri. Yang membuat Mau Ji semakin terkejut adalah ketika dia melihat suku di samping Zuyin. Jika Mau Ji tidak keberatan karena dia tidak membunuh Zuyin, maka Mau Ji selalu merenungkan kenyataan bahwa dia tidak membunuh suku. Sampah itu, Zuku, sebenarnya membantai banyak kota kultifasi hanya untuk memaksanya keluar. Terhadap teknik sekter rusak milik klan Zuyin, Mau Ji membencinya dari lubuk hatinya. Ledakan Sebelum Mau Ji bisa melangkah ke dalam Aula Kaisar Dao yang mega ini, pintu-pintu Aula Kaisar Dao telah dibuka paksa dari dalam. Zuyin, yang kulitnya seperti kulit ayam, mendarat di depan Mau Ji. Dia menatap Mau Ji sebentar, lalu tiba-tiba terkekeh. Aku bilang aku akan pergi ke dunia abadi setelah beberapa saat dan menghancurkan sekolah abadi ping fan milikmu. Aku tidak menyangka kau akan terlambat dan datang mencariku. Hahaha. Pada saat ini, termasuk Zuku, sepuluh orang lainnya mendarat di samping Zuyin. Yang mengejutkan Mau Ji adalah bahwa ketua aliansi Dao Pil, Xiao Lisi, juga ada di sini. Selain Xiao Lisi, ada juga Kaisar Surgawi dari Domein Abadi 6 Jalan Gayao dan Kaisar Surgawi dari Domein Abadi Dewa Ogu. Adapun sisanya, Mau Ji tidak mengenali mereka. Menyadari tatapan Mau Ji, Gai King menundukkan kepalanya, tampak malu dan tersipu. Sekarang Mau Ji telah menjadi Kaisar Semu, dia dapat mengetahui dengan sekali pandang bahwa Gai King dan Ogu sama-sama tengah dibatasi. Mau Ji memiliki pemahaman yang mendalam tentang batasan sekterusak. Saat itu, jika bukan karena peringatan periracun Nong Suan, dia mungkin tidak akan dapat menemukan batasan suku. Mau Ji sangat jelas mengenai kekuatan Zuyin, orang ini merupakan eksistensi yang berada di puncak dunia abadi. Yang membuat Mau Ji curiga adalah kekuatan Zuyin saat ini. Setelah kecerdasan spiritualnya hancur, orang ini bukan saja tidak menjadi depresi, ia bahkan melangkah ke Dewa Baru Level 9. Mau Ji yakin bahwa matanya tidak sedang mempermainkannya. Dia benar-benar tidak percaya. Berkultivasi hingga ke tingkat Dewa Baru Lahir 9 di dunia abadi, konsep macam apa itu? Ini melanggar hukum langit dan bumi. Satu-satunya kemungkinan adalah Zuyin telah menciptakan dunia sekterusak miliknya sendiri. Dunia sekterusak miliknya memiliki hukumnya sendiri, itulah sebabnya ia mampu melangkah ke Dewa Baru Lahir Level 9 di dunia abadi. Mau Ji tidak meragukan hal ini. Zuyin sama seperti dirinya, mereka berdua adalah pendiri Grendau. Zuyin telah menciptakan dunia fananya, jadi tidak aneh jika ia melangkah ke Dewa Baru Lahir Level 9 di dunia abadi. Ini karena ia memiliki hukum alam semestanya sendiri. Di sisi lain, Zuko, setelah diusir dari Zensing, sudah berada di tahap awal kaisar abadi. Jelas, kultifasi Zuko telah meningkat pesat. Mau Ji ah Mau Ji, takku sangka kau akan mengalami hari seperti ini. Ketika Zuko melihat ekspresi Mau Ji yang sedikit bingung, dia tertawa jahat. Saat itu, kau telah menghancurkan warisan klan Zuko, memusnahkan klan Zuko sepenuhnya dari Zensing. Hari ini, klan Zuko telah kembali. Kami tidak hanya kembali, kami bahkan ingin menghancurkan semua warisanmu di dunia abadi. Kau terlalu banyak berpikir. Mau Ji menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa berkata apa-apa. Seorang Dewa Baru Level 9 berani mengatakan bahwa ia akan menghancurkan semua warisannya di dunia abadi. Zuyin mendengus dingin, dia tidak terlalu banyak berpikir. Apa yang dia katakan tidak salah. Di sisi lain, Anda masih percaya diri seperti sebelumnya. Meskipun aku tidak dapat memecahkan cangkang kurakuramu untuk pertama kalinya, pasti tidak akan ada yang kedua kalinya. Aku akan memastikan bahwa semua orang di sekolah abadi Ping Fanmu akan menghilang tanpa jejak. Kau pernah pergi ke sekolah abadi Ping Fan? Ekspresi Mo Woo Ji berubah dingin. Niat membunuh langsung terkumpul di sekelilingnya. Awalnya, dia ingin memeriksa apakah Zuyin berhasil melangkah ke Dewa Baru Lahir Level 9 di langit sangat tinggi karena dia memadatkan dunia rusaknya. Namun sekarang, dia tidak lagi memiliki niat seperti itu. Ketika Zuyin berkata lain kali, Mo Woo Ji juga tahu dengan jelas bahwa orang ini siap melangkah ke tahap Dewa Surgawi sebelum menyerang sekolah abadi Ping Fan. Namun, orang ini tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk melakukannya. Tuan Dao, Mo Woo Ji punya rahasia besar. Kenapa kita tidak mengurungnya dan menginterogasinya perlahan? Gai Ao melihat Zuyin hendak menyerang. Dia bergegas mengatakannya. Dia khawatir Zuyin akan membunuh Mo Woo Ji sekaligus. Dia punya hubungan dengan Mo Woo Ji. Dia tahu bahwa Mo Woo Ji punya masa depan cerah di depannya. Dia benar-benar tidak ingin Mo Woo Ji terbunuh begitu saja. Sarannya untuk mengurung Mo Woo Ji hanyalah taktik menunda-nunda. Sayangnya, dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Zuyin jelas tidak menaruh kata-katanya di matanya. Dia mengangkat tangannya dan berteriak, enyahlah. Menurut rencana Zuyin, dia akan melempar Gai King jauh-jauh. Kemudian, dia akan meraih kepala Mo Woo Ji dan mulai mencari jiwanya. Namun, suaranya tiba-tiba berhenti. Ia merasa seolah-olah ruang di sekitarnya telah berubah menjadi baja. Tangannya bahkan belum mencapai setengah kaki sebelum membeku. Bukan hanya tangannya yang membeku. Bahkan energi elemental dan keinginan spiritualnya pun membeku. Pada saat ini, selain fakta bahwa dia masih bisa berpikir, segalanya membeku. Hukum semacam ini. Wajah Zuyin langsung berubah pucat pasi. Dia menatap Mo Woo Ji sambil berjalan perlahan. Jika dia masih tidak tahu bahwa Mo Woo Ji yang mengendalikan semua hukum di sini, maka dia akan menjadi babi. Kamu, kamu. Zuyin mengulang kata, kamu, beberapa kali. Akhirnya, dia melontarkan sebuah kalimat, sebenarnya, kamu berada di tingkat kultifasi yang mana. Mo Woo Ji berjalan di depan Zuyin. Dia mengangkat tangannya dan membuat tanda tangan, kamu hanyalah seorang kultifator dewa baru tingkat sembilan yang bahkan belum melewati kesengsaraanmu. Kamu berani berbicara tentang memusnahkan Ping Fan di hadapanku. Sekte rusaklan Zumu akan lenyap mulai hari ini dan seterusnya. Hah. Tubuh jasmani Zuyin berubah menjadi ketiadaan di bawah jejak tangan unsur ini. Yang tersisa hanyalah roh primordial yang sangat linglung dan tidak tahu harus berbuat apa. Jari Mo Woo Ji mendarat di dahi roh primordial itu. Tak lama kemudian, ia melihat sebuah dunia. Yang mengejutkan Mo Woo Ji adalah bahwa ini ternyata adalah dunia dengan energi mental yang tak tertandingi kuatnya. Energi mental yang mengamuk semacam itu pasti seratus kali lebih kuat daripada para kultifator pada tahap yang sama. Mo Woo Ji yakin jika Zuyin dibiarkan dewasa, orang ini bisa menjadi seorang sage baru. Tidak peduli seberapa ganasnya teknik sekte rusak milik Zuyin, daunya masih merupakan dao tingkat puncak. Mulai hari ini, dao ini akan dihancurkan di alam semesta. Mo Woo Ji melepaskan energi unsur dewa dan cahaya abu-abu menghilang. Zuyin menghilang tanpa jejak. 1184 Zuku menatap kosong ke arah Mo Woo Ji. Dalam benaknya, orang yang telah berubah menjadi abu seharusnya adalah Mo Woo Ji, dan bukan Zuyin, leluhur klan Zunya. Saat tatapan Mo Woo Ji tertuju padanya, rasa takut membuncah dalam hatinya. Bahkan saat dia dikejar oleh Mo Woo Ji di Zensing, dia tidak pernah takut. Ini karena dia tahu bahwa Mo Woo Ji pasti tidak akan bisa membunuhnya. Kini kematian sudah di depan matanya, dia sadar betapa kematian tidak dapat diterima olehnya. Saudara Mo, asalkan kau melepaskanku kali ini, aku bersedia menyerahkan jejak jiwaku. Zuku segera tahu bahwa ia harus membuat keputusan dalam waktu sesingkat mungkin. Pada saat ini, mengapa ia masih peduli dengan fakta bahwa Mo Woo Ji pernah menghancurkan sekte patah miliknya dan bahkan leluhur klan Zuu dari sekte patah miliknya. Mo Woo Ji berkata dengan acuh tak acuh, jejak jiwa seperti milikmu, aku sungguh tidak menganggapnya aneh. Api pun terlempar dan Zuku pun berubah menjadi ketiadaan di dalam api tersebut. Dia bahkan tidak mau repot-repot meminta jejak jiwa seorang kuasosage. Seorang kaisar abadi tingkat dasar berani memintanya untuk menyerahkan jejak jiwanya. Kepala sekte Mo, lidah Gai Ao sedikit kering saat dia memanggil. Saat pertama kali bertemu Mo Woo Ji, mereka berdua sangat berbeda. Meskipun dia memiliki harapan besar terhadap Mo Woo Ji, dan bahkan putrinya pun terpikat pada Mo Woo Ji, setelah Mo Woo Ji menolaknya, dia tidak terlalu mempedulikannya. Baru sekarang dia menyadari betapa enaknya selera putrinya saat itu. Dia bahkan tidak dapat membayangkan seperti apa tingkat kultifasi Mo Woo Ji saat ini. Dia sangat jelas tentang seberapa kuat Zuyin. Kekuatannya juga bisa dianggap sebagai bakat luar biasa di dunia abadi. Namun, di hadapan Zuyin, dia bahkan tidak bisa bertahan dalam satu kali pertarungan. Di depan Mo Woo Ji, seorang ahli seperti Zuyin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengangkat tangannya. Dengan lambayan tangannya, Mo Woo Ji langsung mencabut segel dalam tubuh Gai Ao. Gai Ao langsung merasa lega. Jantungnya berdebar kencang. Bahkan Zuyin, yang menempelkan segel padanya, tidak dapat melakukan ini. Kaisar Langit Gai, aku ingin tahu bagaimana keadaan putrimu. Mo Woo Ji bertanya dengan santai. Setelah menanyakan pertanyaan ini, Mo Woo Ji menyadari bahwa dia menanyakannya terlalu santai. Apa gunanya menanyakan tentang putri pihak lain tanpa alasan? Siapa yang memintanya untuk mengenal Gai Ao karena putri Gai Ao, Gai Feiyan? Saat itu, karena Gai Ao pergi ke kolam abadi kondensasi jiwa untuk menyelamatkan Gai Feiyan, maka dia mendapat wahyu dan pergi menyelamatkan Chen Zuyin. Memang, ketika dia mendengar Mo Woo Ji bertanya tentang putrinya, Feiyan, Gai Ao langsung bersemangat. Sebelum aku ditangkap oleh si tua bangka Zuyin, aku masih bersama putriku. Karena Zuyin terlalu kuat, aku membiarkan putriku pergi. Aku tidak tahu di mana dia sekarang, tapi sebelum dia pergi, dia menceritakanmu kepadaku. Jika Mo Woo Ji masih mempunyai keinginan terhadap putrinya, dia pasti akan mendukungnya dengan kedua tangannya. Mo Woo Ji tertawa canggung, untunglah dia baik-baik saja. Oh ya, ini Kaisar Langit Ogu, kan? Ketika Ogu, yang sedang menunggu di samping, mendengar pertanyaan Mo Woo Ji, dia buru-buru membungkuk, salam, kepala sektemo. Aku benar-benar tidak pantas menyandang gelar Kaisar Surgawi. Aku memang Ogu. Pada saat ini, yang lainnya maju dan membungkuk pada Mo Woo Ji. Mereka telah dengan jelas menyaksikan kekuatan Mo Woo Ji. Siapa lagi yang berasal dari sekte rusak? Tatapan Mo Woo Ji menyapu kerumunan. Termasuk Gai Ao dan Ogu, semua mata para kultifator tertuju pada dua kultifator berjubah hijau. Ketua aliansi abadi Pildao, Xiaoli si khawatir Mo Woo Ji akan mencari masalah dengannya, jadi dia semakin menundukkan kepalanya. Mo Woo Ji saat ini adalah seseorang yang bahkan tidak bisa ia kagumi. Keduanya menampakkan ekspresi panik, namun sebelum mereka bisa memohon belas kasihan, Gai Ao memancarkan dua cahaya abu-abu. Dua kabut darah meledak. Kedua kultifator berjubah hijau itu bahkan tidak sempat memohon belas kasihan sebelum mereka dibunuh oleh Gai Ao. Gai Ao bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Zhu Yin, tetapi dia tetaplah seorang ahli yang berdiri di puncak dunia abadi. Setelah membunuh dua kultifator berjubah hijau, Gai Ao membungkuk kepada Mo Woo Ji, kepala sekte Mo, mereka berdua telah melakukan hal-hal buruk terhadap klan Zhu dari sekte rusak. Aku telah membunuh mereka. Mo Woo Ji menganggup dan tidak keberatan saat dia mengangkat tangannya dan meraih beberapa batasan lagi. Segel pada yang lainnya semuanya diambil oleh Mo Woo Ji dan berubah menjadi ketiadaan. Hanya Xiao Lisi yang tidak disingkirkan oleh Mo Woo Ji. Bahwa dia dapat mengendalikan diri dan tidak membunuh Xiao Lisi sudah merupakan keberuntungan bagi Xiao Lisi. Setelah semua orang mengungkapkan rasa terima kasih mereka, Mo Woo Ji bertanya dengan ragu, Kaisar Surgawi Gai dan Kaisar Surgawi O sama-sama berada di lingkaran besar tahap kaisar abadi, tetapi dunia abadi masih belum dapat merasakan panggilan kenaikan. Mo Woo Ji memang ragu. Alam dewa di pesawat ini telah dipulihkan. Secara logika, setelah mencapai lingkaran besar dunia abadi, seseorang seharusnya dapat merasakan kenaikan. Gai Awo menghela nafas dan berkata, ada masa ketika kenaikan pangkat memang memungkinkan. Bahkan ada beberapa kaisar abadi lingkaran besar yang meninggalkan dunia abadi. Dikabarkan bahwa mereka pergi ke alam yang lebih tinggi. Entah karena alasan apa, Pilar Ki Pedang Emas tiba-tiba muncul di jalur Pedang Agung. Pilar Ki Pedang itu keluar dari dunia abadi dan tampaknya menekan sesuatu di dunia abadi. Setelah itu, tidak seorang pun di dunia abadi mampu merasakan energi kenaikan. Jalan Pedang Agung Mo Woo Ji langsung teringat penjara pedang. Sungai Pedang di penjara pedang, dan akar pohon hati yang mengerikan di penjara pedang. Saat itu, jika dia tidak bergegas ke Jalan Pedang Agung tepat waktu, Han King Ru akan binasa di penjara pedang. Meskipun Jalan Pedang Agung dihancurkan olehnya, penjara pedang dan Sungai Pedang Jalan Pedang Agung masih ada. Bukan hanya itu saja, ada ahli yang lebih mengerikan lagi yang tersembunyi di dalam penjara pedang. Saat itu, dia terlalu lemah dan tidak berani bertindak gegabuh. Sekarang dia sudah berada di level 4 kuasa sage, bahkan jika ada sage yang tersembunyi di dalam, dia masih berani untuk melihatnya. Saat memikirkan hal ini, Mouji berkata kepada Giao dan Ogu, jika saatnya tiba, aku akan pergi melihat Jalur Pedang Agung. Aku pasti akan membiarkan kalian merasakan panggilan kenaikan. The Fairy High Heavens dianggap sebagai keberadaan yang unik di dunia abadi. Saya harap beberapa dari kalian dapat membangun wilayah rahasia kultivasi di sini. Kemudian, kalian dapat membiarkan beberapa kultivator berbakat dari dunia abadi datang ke sini untuk berkultivasi. Baik, Kepala Sekte Mo, harap tenang. Kami pasti akan melaksanakan perintah Anda. Kali ini, Ogu dan Kaisar Abadi lainnya bergegas menjawab Mouji dengan hormat. Penampilan Mouji dan kata-katanya sebelumnya memperjelas bagi mereka bahwa Mouji jelas merupakan seorang ahli yang melampaui dunia abadi. Sejak Mouji menghancurkan Jalur Pedang Agung dan beberapa penguasa dunia abadi lainnya, dunia abadi tidak lagi memiliki satu pun sekte besar selama seribu tahun berikutnya. Itu terjadi sampai Ping Fan melahirkan seorang Kaisar Agung Puncak, Lian Ying Xian. Tidak seorang pun pernah melihat seberapa kuat Lian Ying Xian, tetapi ada desas-desus bahwa enam Kaisar Abadi bersekongkol melawan Lian Ying Xian. Pada akhirnya, mereka semua dibunuh oleh Lian Ying Xian. Jika Ping Fan hanya menghasilkan satu Lian Ying Xian, itu tidak akan dianggap banyak. Setelah Lian Ying Xian, Ping Fan menghasilkan Kaisar Abadi lingkaran besar Fu Jing Feng, Su Zi, An, Zhuopingan, Wei Zidao. Adapun Kaisar Abadi biasa, jumlahnya lebih dari sepuluh. Tidak diragukan lagi bahwa sekte nomor satu di dunia abadi adalah Ping Fan. Selain itu, Ping Fan berbeda dari sekte lainnya. Di sini, makhluk abadi dan manusia hidup bersama. Tidak ada seorang pun yang bisa menindas manusia dengan seenaknya. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Kepala Sekte, Mouji, saat itu. Di alun-alun terbesar di luar Ping Fan, patung Mouji berdiri di tengahnya. Pada prasasti batu besar di bawah patung itu, terdapat delapan kata besar yang ditulis oleh Mouji, ada perbedaan dalam Dao. Manusia itu setara. Delapan kata besar ini berputar dengan spiritualitas dan energi Dao. Banyak kultifator duduk dalam posisi lotus di tengah alun-alun. Mata mereka terpejam saat mereka mencoba memperoleh wawasan dari delapan kata besar ini. Delapan kata besar ini kini telah menjadi harta karun sekte nomor satu Ping Fan. Semua kaisar abadi Ping Fan telah datang untuk mendapatkan wawasan dari delapan kata besar ini. Di luar alun-alun Ping Fan, ada jalan yang lurus dan lebar. Kedua sisi jalan dipenuhi tanaman spiritual. Beberapa manusia biasa sedang bekerja di ladang. Bidang spiritual sekte lain adalah milik sekte tersebut. Para pengikut luar dan manusia biasa bekerja untuk sekte tersebut. Apa yang ditanam juga diputuskan oleh sekte. Namun di Ping Fan, medan spiritual ini adalah milik manusia itu sendiri. Apa yang akan ditanam terserah mereka. Tanaman yang mereka tanam kemudian akan dijual kepada Ping Fan. Di permukaan, Ping Fan tampak damai. Namun, aula kepala sekte, yang terletak di udara di atas laut gled ekstrim, dipenuhi dengan keheningan. Duduk di paling atas adalah seorang wanita cantik. Wanita ini mengenakan gaun abadi berwarna merah muda. Dia adalah kepala sekte Ping Fan saat ini, Ji Yue. Saat itu, di antara banyak orang jenius yang pergi ke surga, dia merupakan salah satu dari sedikit yang cukup beruntung untuk kembali. Kepala sekte, Zhu Yin dari atas surga pasti tidak akan membiarkan Ping Fan kita lepas. Namun, Ping Fan kita bukanlah orang yang mudah menyerah. Susunan pertahanan sekte kita adalah susunan pertahanan nomor satu di seluruh dunia abadi. Selama kita mengaktifkannya dengan sekuat tenaga, bahkan Zhu Yin mungkin tidak akan mampu menghancurkan susunan pertahanan kita. Seorang pria paru baya memecah keheningan saat dia berdiri dan berkata, Ji Yue segera menggelengkan kepalanya, tidak, aku belum pernah mendengar tentang susunan pertahanan yang tidak bisa dipecahkan. Terlebih lagi, kekuatan Zhu Yin itu tidak terbatas. Begitu dia menghancurkan barisan pertahanan kita, seluruh sekte kita akan dibantai olehnya. Saat dia mengatakan ini, dia berhenti sejenak. Pandangannya menyapu kerumunan. Dia ragu sejenak sebelum berkata, saya sarankan kita berpisah. Ada desas-desus bahwa Ping Fan kita dibangun di atas urat abadi yang besar. Jika kita bersembunyi di dalam urat abadi itu. Tidak mungkin. Sebelum Ji Yue sempat menyelesaikan ucapannya, sebuah suara jelas memotongnya. 1185. Orang yang berdiri untuk berbicara adalah seorang wanita berjubah umus samar. Dia berada di tahap raja abadi akhir dan nadanya sangat gelisah. Setelah mengucapkan kata, tidak, dia melanjutkan dengan keras, Ping Fan adalah darah dan keringat Tuhan. Itu adalah fondasi kita manusia. Bahkan jika kita semua mati, kita tidak boleh meninggalkan Ping Fan dan hidup tanpa tujuan. Ji Yue mencibir, apakah kau mengandalkan kenyataan bahwa Wu Ji menerimamu sebagai muridnya hingga kau berani bertindak begitu kurang ajar di hadapanku? Tidak perlu membicarakanmu, bahkan Wu Ji tidak akan sekasar dirimu. Para pria, bawa Lou Yus Huang ke penjara laut untuk merenung selama 10 ribu tahun. Kepala Sekte, Yus Huang hanya menyarankan sesuatu yang berbeda. Tidak perlu hukuman seberat itu, kan? Terlebih lagi, Yus Huang adalah murid pendiri Sekte tersebut, seorang pria parubaya berdiri dan berkata dengan sungguh-sungguh. Pria ini adalah pelindung kanan Ping Fan, Tuan Yue Jiang yang terhormat dan dia berada di tahap Kaisar Abadi Akhir. Setelah Wei Zidao naik tahta, dia secara khusus mengangkatnya sebagai pelindung kanan yang terhormat. Pa, Ji Yue menamparkan meja teh di depannya, menghancurkannya menjadi berkeping-keping, kenapa? Apakah kau menganggap aku, Ketua Sekte, tidak berguna? Hanya karena Wu Ji tidak ada di sini, kamu bisa mengabaikan perintah Ketua Sekte. Teman-teman, bawa Lou Yus Huang pergi. Yus Huang adalah muridku. Apa hakmu untuk memenjarakannya? Suara dingin Mo Wu Ji terdengar. Seluruh aola Kepala Sekte menjadi sunyi. Tuan, Lou Yus Huang adalah orang pertama yang bereaksi. Dia bergegas keluar dengan gelisah dan berlutut di depan Mo Wu Ji. Mo Wu Ji menganggup puas ke arah Lou Yus Huang, tidak buruk. Dalam waktu 10.000 tahun yang singkat, kau telah mencapai tahap Raja Abadi. Selain itu, spiritualitas daumu sangat kental. Sangat bagus. Bagaimana kabar saudara Pan Jie dan Pan Wu? Apakah mereka datang ke dunia abadi? Bahkan Mo Wu Ji tidak menyangka kultifasi Lou Yus Huang akan meningkat begitu cepat. Dulu ketika ia melewati planet Heavenly Crow, ia menerima Lou Yus Huang dan saudara Pan sebagai muridnya. Ia juga meninggalkan beberapa sumber daya kultifasi untuk mereka. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lou Yus Huang akan mampu keluar dari planet Heavenly Crow, mencapai tahap Raja Abadi dan bahkan menemukan sekolah abadi Ping Fan miliknya. Tuan, setelah memanggil tuannya sekali lagi, Lou Yus Huang begitu emosional hingga wajahnya dipenuhi air mata. Dia bahkan tidak bisa berbicara. Guru leluhur, orang-orang lainnya tersadar dan berlutut untuk memberi penghormatan. Tatapan Mo Wu Ji menyapu seluruh Aula sambil mendesah dalam hatinya. Hanya dalam 10.000 tahun yang singkat, tidak ada satu orang pun yang dikenalnya di sini. Selain Lou Yus Huang, kemana orang lain pergi? Kakak Mo, pada saat ini, Jiyue tidak berani lagi duduk di kursi kepala sekte. Dia gemetar saat berjalan turun dan membungkuk ke arah Mo Wu Ji. Tatapan Mo Wu Ji tertuju pada Jiyue saat dia berkata dengan dingin, siapa kamu? Hak apa yang dia miliki untuk menjadi kepala sekte Ping Fan? Aku, Jiyue benar-benar ingin mengatakan bahwa dia mengenalnya di masa lalu. Dia adalah Jiyue. Akan tetapi, di hadapan kekuatan Mo Wu Ji, dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Di depan Mo Wu Ji, metode tak berujung dari seorang wanita di dalam hatinya tampak seperti pertunjukan yang menggelikan dan jelek. Karena sejak pertama kali mereka bertemu, Mo Wu Ji tidak pernah menempatkan Jiyue di matanya. Alasan mengapa dia memanggilnya Wu Ji di sekte itu adalah karena Wu Ji tidak ada di sini. Sekarang setelah Mo Wu Ji kembali, beraninya dia memanggilnya Wu Ji. Apakah ada yang tahu kemana muridku, Fu Jing Feng dan Lian Ying Xian, pergi? Kemana perginya kepala sekte Ping Fan yang asli, Su Zi, An? Dan kemana Mo Qingce dan Yan Li pergi? Bagaimana dengan Wei Zi Dao, Wen Hou, Jian Ming Cheng, Fei Ling, dan kawan-kawan? Suara Mo Wu Ji tenang tetapi mengandung nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Pelindung kanan Yue Jiang, yang sebelumnya berbicara membela Lou Yuz Huang, berdiri dan membungkuk ke arah Mo Wu Ji sebelum berkata, melapor kepada leluhur, setelah leluhur pergi, yang terhormat Lord Lian membawa kembali seratus pembuluh darah abadi tingkat puncak dan bahkan menemukan kolam saripati abadi. Berbagai tetua dan tuan terhormat Ping Fan bangkit dengan cepat dan hanya dalam waktu seribu tahun, kami menjadi sekte nomor satu di dunia abadi. Secara kebetulan, dunia abadi dapat merasakan panggilan kenaikan. Yang terhormat Lord Lian, kepala sekte Su, yang terhormat Lord Wei dan para ahli sekte kami lainnya naik dan meninggalkan dunia abadi. Ketika mendengar ini, Mo Wu Ji sedikit mengernyit. Dia sangat terkenal di alam dewa. Secara logika, setelah Lian Ying Xian dan rekannya naik, mereka seharusnya sudah mendengar tentangnya sejak awal dan bertemu dengannya di sekte mortal. Mengapa dia tidak menerima berita apapun tentang kultifator Ping Fan? Semua orang naik. Mo Wu Ji mengajukan pertanyaan lain. Secara logika, Mo Qingce seharusnya tidak bisa berkultifasi secepat itu dalam 10 ribu tahun. Pemuda immortal referen lainnya berdiri dan membungkuk ke arah Mo Wu Ji sebelum berkata, melapor kepada leluhur, kepala sekte Jiyue yakin bahwa Fei Ling telah melakukan kejahatan sehingga dia mengurungnya di penjara laut. Kakak senior Kingce juga dikurung oleh kepala sekte Jiyue karena kesalahannya. Setelah itu, kakak senior Yan Li dengan paksa memasuki penjara laut dan membawa kakak senior Kingce pergi. Niat membunuh Mo Wu Ji mulai berubah dingin dan tajam. Sebelumnya, karena itu adalah sekte miliknya sendiri, dia tidak menggunakan keinginan spiritualnya untuk memindai tempat itu. Sekarang setelah keinginan spiritualnya tersapu keluar, ia segera menemukan penjara laut di kedalaman samudera Nirwana. Tidak hanya Fei Ling yang berada di penjara laut, ada juga dua kultifator yang dikenalnya, Hai Zen Kui dan istri Wen Ho, Yan Qian Ling. Mo Wu Ji mungkin tidak tahu tentang yang lainnya tapi dia mengenal Yan Qian Ling dengan sangat baik. Dia adalah istri Wen Ho dan ibu Wen Lian Xi. Dia sangat baik dan perhatian pada orang lain. Bagaimana mungkin orang seperti itu bisa dikurung di penjara laut? Jiyue bahkan berani mengurung cucunya, Mo Kingce. Mo Wu Ji benar-benar tidak tahu bagaimana wanita ini bisa datang ke Ping Fan. Tak lama kemudian, kehendak spiritual Mo Wu Ji menemukan batasan yang lebih rahasia di Ping Fan. Fu Jing Feng juga dikurung. Hanya saja Fu Jing Feng telah kehilangan semua kultifasinya dan lautan kesadarannya. Ekspresinya tampak lesu. Berani sekali. Mo Wu Ji sangat marah, tetapi dia berhasil menenangkan diri. Kakak Mo, setelah Jiyue panik dan takut, dia akhirnya bisa tenang kembali. Dia memanggil Mo Wu Ji dengan lemah. Penampilannya yang lemah akan membuat siapapun yang melihatnya merasa kasihan dan kasihan padanya. Mo Wu Ji menatap Jiyue dengan sinis, kau tidak jahat. Kau melarikan diri dari sisi Lei Hong Ji dan datang ke sekolah abadi Ping Fan milikku. Kau bahkan memenjarakan semua orang di sekolah abadi Ping Fan milikku. Aku ingin tahu kejahatan apa yang telah mereka lakukan. Lo Wu Yus Huang akhirnya tenang dari keresahannya. Ia terisak dan berkata, banyak orang seperti saya. Hanya karena mereka tidak setuju dengan kata-katanya, ia tidak ragu untuk mengurung mereka. Mo Wu Ji mengangguk. Ia menatap Jiyue Jiang dan bertanya, siapa yang mengangkatmu sebagai tuan yang terhormat? Dia telah mendengar kata-kata Yui Jiang. Tidak ada masalah dengan Yui Jiang sebagai tuan yang terhormat. Semua kata-katanya dipertimbangkan dari sudut pandang Ping Fan. Yui Jiang mengira leluhurnya akan menyalahkannya. Ia buru-buru membungkuk dan berkata, itu ditunjuk oleh tuan Wei yang terhormat. Sebelum tuan Wei yang terhormat naik tahta, ia mengangkatku sebagai tuan yang terhormat. Dia mengatakan kepadaku bahwa kepala sekte Jing Feng masih terlalu muda dan memintaku untuk menjaganya. Setelah mengatakan itu, dia takut Mo Wu Ji tidak akan mengerti. Dia menjelaskan, kepala sekte Jing Feng ditunjuk oleh kepala sekte Su sebelum dia naik tahta. Lalu siapa yang menunjuk kepala sekte Jiyue? Mo Wu Ji bertanya dengan samar. Sebelum Yue Jiang bisa menjawab, Jiyue buru-buru berkata, setelah Jing Feng naik, dia mengangkatku sebagai kepala sekte. Sekarang setelah Big Brother kembali, posisi kepala sekte ini secara alami akan diserahkan kepada Big Brother. Mo Wu Ji menatap Jiyue dengan dingin dan berkata, kau benar-benar berani. Kau memenjarakan dan mengasingkan orang-orang yang berkontribusi pada Ping Fan Ku. Katakan padaku, berapa banyak orang Ping Fan Ku yang sudah kau bunuh. 7. Kali ini, sebelum Jiyue sempat menjawab, Yue Jiang berdiri dan berkata, kepala sekte Jiyue telah membunuh total tujuh murid setia dan berbakti dari Ping Fan Ku. Kalau bukan karena fakta bahwa aku berada di tahap Kaisar Abadi Akhir, yang membuatnya sedikit khawatir, bahkan aku akan dipenjara di penjara laut. Tapi aku mengabdikan diriku sepenuhnya pada sekte ini. Sebelum Jing Feng naik tahta, dia menyerahkan Ping Fan kepada aku, dan berkata bahwa aku harus. Kali ini, sebelum Jiyue selesai berbicara, Mo Wu Ji berkata dengan dingin, Jing Feng telah bangkit. Lalu siapa orang yang lautan kesadarannya telah hancur dan disegel dalam segel penyembunyian itu? Apa? Kepala sekte Jing Feng tidak naik ke atas panggung dan disegel olehmu. Mata Yue Jiang hampir terbelalak. Dia dipercayakan oleh Tuan Wei yang terhormat untuk mengurus kepala sekte yang baru. Selama ini, dia mengira Fu Jing Feng sudah naik ke surga. Dia tidak menyangka bahwa dia akan disegel oleh wanita jahat ini. Semua kultifator di aula tercengang. Mereka menatap Jiyue dengan kaget. Wanita ini terlalu berani. Mulut Jiyue menganga. Hatinya dipenuhi rasa terkejut. Bagaimana Mo Wu Ji tahu? Mo Wu Ji tidak menunggu Jiyue membalas. Dia mengangkat tangannya dan meraihnya. Detik berikutnya, Fu Jing Feng yang tersegel dibawa ke aula. Tidak hanya itu, semua kultifator yang disegel di penjara laut juga dibawa ke aula oleh Mo Wu Ji. Kepala sekte Mo, saat Fei Ling melihat Mo Wu Ji, dia berteriak kegirangan. Ibu Wen Lian Xi, Yan Qian Ling, juga menatap Mo Wu Ji dengan gembira. Kepala sekte Mo, kau kembali. Mo Wu Ji membungku, ini salahku karena tidak menjelaskan semuanya dengan benar. Aku telah menyebabkan semua orang menderita. Mo Wu Ji tahu bahwa masalah ini pasti salahnya. Dialah yang tidak menjelaskan semuanya kepada Su Xian. Fu Jing Feng adalah muridnya, tetapi itu tidak berarti bahwa Fu Jing Feng memiliki kualifikasi untuk menjadi kepala sekte. Fu Jing Feng datang dari laut. Dia tidak punya pengalaman dalam merencanakan bagaimana orang seperti itu bisa menjadi kepala sekte. 1186. Kakak Mo, mengingat hubungan kita di masa lalu, tolong biarkan aku pergi kali ini. Wajah Ji Yue sepucat kertas putih. Jika dia tahu Mo Wu Ji akan kembali, dia pasti tidak akan datang ke Ping Fan untuk menjadi ketua sekte. Terlebih lagi, dia belum lama menjadi kepala sekte. Niat awalnya adalah merauk banyak sumber daya kultivasi sebelum pergi. Hanya saja, lingkungan kultivasi di sini terlalu bagus. Dia tidak sanggup untuk pergi. Mo Wu Ji berkata dengan dingin, aku benar-benar tidak ingat hubungan kita. Kau tidak bisa membunuhku. Jika kau membunuhku, Hong Ji tidak akan membiarkanmu lolos. Ji Yue menjerit saat merasakan niat membunuh Mo Wu Ji. Guru, tolong selamatkan adik muda Pan Jie dan adik perempuan Pan Wu, Lou Yu Suang akhirnya menenangkan diri dan mendapat kesempatan untuk berbicara. Apa yang terjadi pada mereka? Mo Wu Ji mengerutkan kening dan bertanya. Lou Yu Suang buru-buru berkata, dulu ketika kita bertiga pergi ke tingkat kelima dunia rusak, kakak senior Pan Wu dan adik muda Pan Jie terjebak di aula di tingkat kelima. Saya tidak dapat membuka aula itu. Saya kembali untuk meminta bantuan sekte. Ji Yue memarahiku dan tidak mengizinkan siapapun pergi ke dunia rusak untuk membantu. Jika bukan karena pelindung terhormat Yue Jiang, aku pasti sudah dipenjara di penjara laut. Tingkat kelima dari Broken World sebenarnya terbuka. Mo Wu Ji bahkan tidak mau repot-repot bertanya. Dia membuka tangannya dan api mendarat di tubuh Ji Yue. Hanya dalam sekejap, Ji Yue terbakar oleh api ini. Sebuah cincin penyimpanan muncul di tangan Mo Wu Ji. Bahkan jika kedelapan orang bijak datang mencari masalah dengannya, dia tidak akan ragu untuk membunuh Ji Yue. Yu Suang, gambarkan lokasi aula itu untukku. Setelah membunuh Ji Yue, Mo Wu Ji berkata kepada Lou Yu Suang. Lou Yu Suang telah menyiapkan surat biok untuk Mo Wu Ji. Jika bukan karena serangan Zhu Yin terhadap sekte sebelumnya, dia pasti sudah pergi ke dunia rusak. Setelah menyimpan surat biok itu, Mo Wu Ji memberi isyarat kepada Lou Yu Suang untuk berkultivasi dengan benar. Baru setelah itu ia memberikan cincin penyimpanan yang diperolehnya dari Ji Yue kepada Yue Jiang, mulai hari ini dan seterusnya. Kau adalah kepala sekte Ping Fan. Yue Jiang, setiap kepala sekte di masa depan harus mendapatkan pengakuan dari semua tetua dan penguasa yang dihormati. Pada saat yang sama, mereka harus mendapatkan pengakuan dari banyak penguasa gunung. Ia, Patriark. Yue Jiang buru-buru membungkuk saat menerima cincin penyimpanan itu. Ia tahu bahwa cincin penyimpanan ini berisi sejumlah besar sumber daya kultivasi Ping Fan. Hanya saja sumber daya ini sebelumnya diambil paksa oleh Ji Yue. Setelah menyimpan cincin penyimpanan itu dengan hati-hati, Yue Jiang melanjutkan, leluhur, sangat sedikit orang yang mampu mengolah teknik fana abadi Ping Fan milikku. Sampai sekarang, satu-satunya yang bisa berkultivasi adalah Tuan Tertinggi Lian dan Master Sekte Fu yang telah naik. Mau Ji menganggup, aku tahu. Aku akan memasang menara pembuka meridian di Ping Fan. Di masa depan, selama murid-murid Ping Fanku bersedia, mereka dapat mengolah teknik abadi. Kriteria perekrutan sekolah abadi Ping Fan tidak didasarkan pada bakat tetapi karakter. Mereka yang memiliki sifat jahat tidak diizinkan memasuki sekte tersebut. Iya, kali ini, semua orang menjawab serempak. Baru kemudian Mo Wu Ji menepuk-nepuk tubuh Fu Jing Feng. Riak dao hukum yang kuat langsung menyelimuti meridian Fu Jing Feng. Setelah itu, lautan kesadaran Fu Jing Feng dipulihkan secepat mungkin. Tuan, setelah Fu Jing Feng tersadar dari keterkejutannya, dia langsung berlutut di tanah. Dia sangat malu. Dia benar-benar mengelola sekte tersebut hingga mencapai titik seperti itu. Bahkan dia sendiri pernah dikendalikan oleh seorang wanita. Mo Wu Ji berkata dengan lemah, mulai hari ini, kau akan mengasingkan diri dan berkultifasi hingga kau mencapai puncak. Iya, Fu Jing Feng menundukkan kepalanya, tidak berani mengatakan apapun lagi. Setelah memberi isyarat agar Fu Jing Feng pergi, Mo Wu Ji berkata kepada para kultifator Ping Fan, aku telah mendirikan sebuah sekte di alam dewa yang disebut Fana. Dunia abadi saat ini tidak dapat bangkit. Namun, aku akan segera mematahkan belenggu ini. Setelah semua orang naik, kalian bisa pergi ke sekte Fana Domain Dewa. Perkataan Mo Wu Ji bagaikan sebuah batu besar yang jatuh ke dalam danau. Semua kultifator Ping Fan terkejut. Tak lama kemudian, semua orang tersadar. Mereka begitu gembira hingga tak dapat mengendalikan diri. Makna dibalik kata-kata Mo Wu Ji terlalu jelas. Mo Wu Ji telah naik ke alam dewa. Kali ini, dia baru saja kembali dari alam dewa. Kepala sekte Wu Ji, Yan Qian Ling tak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah kau sudah melihat putriku Lian Xi dan ayahnya Wen Ho. Mo Wu Ji dan putrinya Wen Lian Xi berasal dari generasi yang sama. Jadi, tidak salah jika Yan Qian Ling memanggil Mo Wu Ji dengan namanya. Tidak perlu membicarakan Wen Lian Xi dan Wen Ho. Mo Wu Ji bahkan tidak melihat Lian Ying Xi'an, Wei Zidao dan yang lainnya. Namun, Mo Wu Ji tidak bisa mengucapkan kata-kata ini dengan lantang. Dia khawatir Yan Qian Ling akan mengkhawatirkan Wen Ho dan putrinya. Setelah mendengar kata-kata Yan Qian Ling, Mo Wu Ji buru-buru berkata, setelah aku mendirikan mortal, aku telah menjelajahi kehampaan. Aku tidak pergi ke sekte atau tinggal di alam dewa terlalu lama. Jadi, aku tidak melihat satupun anggota sekteku yang naik ke surga. Aku percaya bahwa begitu mereka mencapai alam dewa, mereka pasti akan menemukan mortal. Mo Wu Ji tidak berbicara secara membabi buta. Dia memang telah menjelajahi kehampaan. Dia jarang tinggal di sekte tersebut. Satu bulan kemudian, Mo Wu Ji meninggalkan Ping Fan. Dia tidak menanam urat spiritual dewa dalam diri Ping Fan meskipun jumlahnya sebanyak bulu sapi. Sebagai seorang ahli kuasa sage, pemahamannya tentang hukum langit dan bumi telah mencapai tingkat tertentu. Jika sebuah sekte ingin berkembang, ia tidak akan bergantung pada leluhur kaya seperti dia untuk mengumpulkan sumber daya kultivasi yang lebih tinggi. Jika dia menanam lebih banyak urat nadis spiritual dewa di Ping Fan, itu pasti akan menghancurkan keseimbangan di dunia abadi. Banyak sekali kultivator yang ingin bergabung dengan Ping Fan. Akhirnya, hal itu akan menyebabkan pembantaian yang lebih besar. Terlebih lagi, tidak peduli berapa banyak pembuluh darah spiritual dewa yang ditanamnya, akan ada hari di mana semuanya akan habis. Sebaliknya, hal itu akan menyebabkan para pengikut sekte kehilangan semangat mereka. Mo Wu Ji sangat yakin bahwa seorang ahli tidak dapat dibesarkan di rumah kaca. Hanya melalui pengembangan pribadi, Ping Fan dapat bertahan lama. Oleh karena itu, bukan saja dia tidak menanam lebih banyak urat nadis spiritual dewa, dia bahkan tidak memperkuat susunan pertahanan Ping Fan. Kalau suatu hari Ping Fan benar-benar menghilang, maka begitulah nasib Ping Fan. Pada saat ini, Mo Wu Ji muncul di luar sekte jalur Pedang Agung. Dia bersiap untuk menekan ki pedang jalur Pedang Agung sebelum menuju ke dunia rusak untuk melihatnya. Dahulu, sekte Pedang Agung merupakan sekte tingkat atas di dunia abadi. Sejak dihancurkan olehnya, sekte Pedang Agung telah menghilang di Sungai Waktu. Pada saat ini, jalan Pedang Agung telah hancur. Tidak ada sedikitpun tanda kehidupan. Bahkan tidak ada bayangan seseorang dalam radius ratusan ribu mil. Seperti halnya berita yang diterimanya sebelumnya, Ki Pedang Merah Tua yang besar menyerbu ke arah awan dari kedalaman penjara Pedang Jalur Pedang Agung. Ki Pedang Merah dipenuhi dengan niat membunuh dan spiritualitas dao. Bahkan Mo Wu Ji dapat dengan jelas merasakan niat membunuh dari Pedang Ki ini. Jika kultifator dari dunia abadi mendekat, bahkan Kaisar Agung di lingkaran besar akan terbunuh oleh Pedang Ki ini. Mo Wu Ji hanya menonton dari luar selama 10 menit sebelum melangkah masuk ke penjara Pedang. Gunung Anggur Keselamatan, Sungai Ki Pedang, dan bahkan pusaran Ki Pedang semuanya merupakan eksistensi di penjara Pedang yang dapat merenggut nyawa seseorang kapan saja. Dapat dikatakan bahwa jika dia tidak bertindak bijak, dia mungkin sudah mati di Gunung Anggur Keselamatan atau Sungai Ki Pedang. Mengenai Sungai Ki Pedang itu, Mo Wu Ji benar-benar ingin kembali dan melihatnya. Pertama kali dia memasuki penjara Pedang, dia memanfaatkan Sungai Ki Pedang untuk melarikan diri. Selain itu, Rune kehampaan tak terkalahkannya juga dipahami di Sungai Ki Pedang. Jelas, Sungai Ki Pedang ini memiliki asal-usul yang luar biasa. Di dalam Sungai Ki Pedang itu, ada sebilah pedang yang tertancap pada sudut miring. Saat itu, kultifasinya masih rendah dan dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mendekati pedang itu. Sekarang dia berada di level kuasa Saga 4, dia seharusnya bisa melihat pedang itu. Saat dia melangkah ke udara di atas penjara pedang, dia mengangkat tangannya dan mencabiknya. Pada saat berikutnya, Mo Wu Ji sudah berdiri di penjara pedang. Ki Pedang di sekelilingnya bagaikan angin sepoi-sepoi bagi Mo Wu Ji, bahkan tidak dapat menggerakkan pakaiannya. Semangat spiritual Mo Wu Ji terpancar keluar. Penjara pedang tampaknya tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Selain Gunung Anggur Keselamatan, pusaran Ki Pedang dan Sungai Ki Pedang masih ada di sana. Mo Wu Ji hanya perlu satu langkah untuk mencapai tepi Sungai Ki Pedang. Pedang Ki yang bersilangan di tepi Sungai Pedang Ki tampak jauh lebih lemah dari sebelumnya. Kehendak spiritual Mo Wu Ji segera mendarat pada pedang miring yang tertancap di sungai. Energi pedang yang dipancarkan pedang itu masih sangat kuat. Namun, bagi Mo Wu Ji saat ini, energi pedang ini tidak lagi mampu melukainya. Di ujung pedang, ada seorang pria kurus dan lemah. Dia tampak ingin mengambil pedang itu tetapi Ki Pedang benar-benar menghentikannya. Dia hanya bisa terus menyempurnakannya di ujung pedang. Semangat spiritual Mo Wu Ji menyapu tubuh lelaki kurus ini tanpa hambatan. Lelaki kurus ini segera merasakannya saat ia mengangkat kepalanya untuk melihat keluar Sungai Ki Pedang. Ketika dia melihat Mo Wu Ji berdiri di samping Sungai Ki Pedang, matanya menunjukkan ekspresi terkejut. Setelah itu, dia melangkah keluar dari Sungai Ki Pedang dan berdiri di depan Mo Wu Ji. Itu kamu. Pria kurus itu jelas mengenali Mo Wu Ji dan berteriak kaget. Mo Wu Ji terkekeh, itu aku. 1187 Saat itu, alasan mengapa dia mengizinkan Mo Wu Ji tinggal di penjara pedang adalah karena dia yakin bahwa Mo Wu Ji tidak akan bisa melarikan diri. Siapa yang tahu bahwa di saat ceroboh, dia akan membiarkan semut seperti Mo Wu Ji lolos. Semut itu tidak hanya pergi, dia bahkan membawa serta seluruh penghuni penjara pedang. Mo Wu Ji melanjutkan, saat itu, kau lah yang berada di pusaran Ki Pedang dan kau juga yang mengejarku di Sungai Ki Pedang, kan? Di masa lalu, orang ini adalah makhluk yang agung baginya. Namun sekarang, di mata Mo Wu Ji, orang ini tidak berbeda dengan seekor semut. Meskipun dia berada di tahap Dewa Persatuan Tingkat Menengah, hukum Dao di sekitarnya masih kacau. Oleh karena itu, kekuatan tempurnya pasti rendah. Merasakan sikap Mo Wu Ji yang tenang dan tak terkendali, pria kurus dan lemah ini mengerutkan kening dan bahkan mundur selangkah. Dia tampaknya tidak bisa merasakan tingkat kultifasi Mo Wu Ji. Bagaimana ini mungkin? Bahkan jika Mo Wu Ji menyembunyikan tingkat kultifasinya, dia akan dapat mengetahuinya hanya dengan sekali pandang. Mo Wu Ji tidak keberatan dengan pria kurus ini yang mundur, tetapi bertanya dengan ragu, tahun itu, jantung di Gunung Anggur Keselamatan seharusnya bukan milikmu, kan? Lagi pula, pedang di dasar Sungai Ki Pedang bukan milikmu, kan? Yang membuatku penasaran adalah mengapa kau tinggal di sini. Mungkinkah kau pikir tempat ini dapat membantumu memulihkan kekuatanmu? Setelah menanyakan pertanyaan ini, Mo Wu Ji tidak menunggu pria kerangka itu menjawab, dan berkata, aku mengerti mengapa kamu tidak ingin pergi. Dia akhirnya mengerti. Orang ini telah pulih ke tahap Dewa Persatuan dan tidak berani keluar. Saat dia meninggalkan penjara pedang, dia akan dihancurkan oleh hukum dunia abadi. Kecuali dia menurunkan kultifasinya ke tingkat Dewa Surgawi, dia pasti akan mati. Tidak semua orang bisa mengabaikan penindasan hukum dunia abadi seperti dia. Dari awal hingga sekarang, Mo Wu Ji selalu mengira bahwa manusia kerangka ini adalah orang kuat yang terdampar di sini setelah bencana alam. Lagipula, dia telah melihat banyak orang seperti itu. Teknik kultifasi penempaan tubuhmu tidak buruk. Saat pria kurus itu berbicara, wilayah kekuasaannya tersapu. Dengan kekuatannya saat ini, tidak peduli seberapa kuat Mo Wu Ji, Mo Wu Ji seharusnya tidak akan mampu melarikan diri dari wilayahnya, bukan? Kaka, sebelum domain manusia kerangka itu bersentuhan dengan domain Mo Wu Ji, domain itu mulai retak. Pria kerangka itu terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Ada desas-desus bahwa ini adalah dunia abadi. Berdasarkan apa yang dia ketahui, bagaimana mungkin ada seseorang di dunia abadi yang dapat menghancurkan wilayah kekuasaannya. Sebelum pria ini bisa bereaksi, tangan Mo Wu Ji sudah mencengkeram lehernya. Kultifasimu masih jauh dari kata cukup. Katakan padaku, dengan kekuatanmu, bagaimana kau bisa berakhir di wilayah rahasia dunia abadi? Mo Wu Ji bertanya dengan lemah setelah menggendong pria kurus ini. Bagaimana ini mungkin, pria kurus itu bergumam pada dirinya sendiri, sama sekali melupakan lingkungan keras tempat dia berada. Menurut ingatan dan pemahamannya, penjara pedang terletak di dunia abadi. Hukum dunia abadi jelas tidak akan mengizinkan para kultifator tingkat tinggi untuk menetap di sana. Selama kultifasi seseorang mencapai tingkat tertentu, mereka akan dihancurkan oleh hukum langit dan bumi dari dunia abadi. Jika dia bisa meninggalkan dunia abadi, dia pasti sudah pergi sejak lama. Mengapa dia harus menunggu untuk mengambil pedang sebelum pergi? Tangan Mo Wu Ji mengencang, dan lelaki kurus itu merasakan tekanan yang mematikan. Setelah itu, dia mendengar kata-kata Mo Wu Ji, akulah yang bertanya padamu sekarang, bukan kamu. Ya, ya, pria kurus itu akhirnya menyadari kesulitannya. Dia buru-buru berkata, dulu, Jian Kitian. Tunggu sebentar, Mo Wu Ji menghentikan pria kurus itu. Siapa Jian Kitian? Pria kurus itu buru-buru menjawab, dia adalah roh pedang dari pedang keberuntungan. Ketika pemilik pedang keberuntungan menyadari bahwa dia tidak bisa lagi maju dalam dao besarnya, dia menggunakan tubuhnya untuk berubah menjadi hukum dao, menjadi master pedang. Omong kosong apa yang kau bicarakan. Aku tidak mengerti sepatah kata pun. Pertama, katakan padaku, siapakah kamu? Mo Wu Ji berteriak, nada suaranya sedikit tidak bersahabat. Pria kurus itu mulai panik, senior, junior memperoleh dao melalui jejaki pedang dari pedang keberuntungan. Di dalamnya, ada beberapa kenangan tentang roh pedang. Mo Wu Ji akhirnya mengerti. Jadi orang ini bukanlah orang kuat yang tumbang saat bencana. Dia menganggup dan berkata, bicaralah dengan jelas. Kalau tidak, aku tidak punya kesabaran untuk melakukannya. Ya, ya. Pria kurus itu buru-buru menjawab sebelum melanjutkan, kultivasi senior sangat tinggi. Kamu seharusnya tahu bahwa aku berada di tahap dewa persatuan, kan? Benar sekali. Jawab Mo Wu Ji. Mendengar Mo Wu Ji mengatakan bahwa dia berada di tahap dewa persatuan, pria kurus itu akhirnya merasa lebih tenang. Kalau tidak, dia takut Mo Wu Ji tidak akan mengerti apa yang akan dia katakan. Setelah tahap dewa kesatuan, ada tiga tahap tahap sage. Tahap pertama adalah tahap sage semu, tahap kedua adalah tahap sage, dan tahap ketiga adalah tahap sage keberuntungan, kata lelaki kurus itu dengan hati-hati. Mo Wu Ji mencapai suatu pemahaman. Jadi, para sage bukanlah eksistensi yang unggul. Masih ada sage stage of fortune. Dari kelihatannya, delapan orang bijak di alam semesta mengira bahwa mereka adalah ahli yang hebat. Namun, mereka hanyalah katak dalam sumur. Karena masih ada sage stage of fortune di atas sage stage, seharusnya tidak ada kekurangan sage. Mengapa saya hanya mendengar bahwa hanya ada delapan sage di alam semesta? Mo Wu Ji bertanya dengan sungguh-sungguh. Mendengar pertanyaan Mo Wu Ji, lelaki kurus itu mengerti bahwa Mo Wu Ji jelas bukan seseorang dari dunia abadi. Ia menjawab dengan lebih hati-hati, ketika kekacauan primordial terpecah, sumber daya di alam semesta tidak terbatas dan hukum langit dan bumi menjadi jelas. Banyak sekali kultifator yang melangkah ke jajaran ahli puncak. Akan tetapi, alam semesta tidak memiliki semacam keteraturan. Tanpa keteraturan ini, tingkat kultifasi seseorang tidak akan dapat menonjol. Oleh karena itu, para ahli pada tahap ini disebut sebagai kuasa sage. Pada saat ini, banyak harta karun keberuntungan muncul. Di antara mereka, ada pedang yang disebut pedang keberuntungan. Pedang ini mengumpulkan spiritualitas alam semesta. Pedang ini menyaksikan evolusi alam semesta dan membentuk roh pedang yang unik. Pada saat yang sama, ada juga seorang ahli yang tak tertandingi dengan bakat yang mengejutkan. Dia dipanggil Luo. Dia juga menyaksikan terbentuknya alam semesta. Hanya saja Dao-nya tidak memiliki semacam niat membunuh. Pada saat ini, dia bertemu dengan pedang keberuntungan. Namun, pedang keberuntungan tidak mau disempurnakan olehnya. Pada akhirnya, dia mengubah tubuhnya menjadi hukum Dao dan menyatu dengan roh pedang-pedang keberuntungan untuk mengendalikan pedang ini. Ketika Mouji mendengar ini, dia sedikit tercengang. Dia pernah melihat orang menyatu dengan Dao mereka sebelumnya. Namun, ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang menyatu dengan roh pedang. Bukankah ini berarti bahwa orang bernama Luo ini telah menjadi roh pedang baru? Apa gunanya jalan seperti itu? Setelah dia menyatu dengan pedang keberuntungan, dia menemukan bahwa dia memiliki banyak keterbatasan. Setelah itu, dia membelah sarang kosmos dan memperoleh sembilan hukum Dao alam semesta. Dia ingin menggunakan delapan dari sembilan hukum Dao alam semesta ini untuk menciptakan delapan ahli. Kemudian, dia akan meminjam kekuatan dari delapan ahli ini untuk membangun kembali tatanan alam semesta untuknya. Delapan ahli ini diakui oleh Luo sebagai orang yang berada di atas kuasa sage. Mereka adalah sage. Mendengar ini, jantung Mouji berdebar kencang. Mungkinkah ini asal-muasal delapan orang bijak? Tria kurus itu melanjutkan, hal ini segera diketahui oleh semua ahli di alam semesta. Mereka semua ingin dipilih oleh Luo dan menjadi orang bijak. Namun, sebelum Luo dapat menentukan pilihannya, delapan ahli diam-diam menyerang Luo untuk merebut hukum Dao alam semesta. Mouji mulai curiga. Dia bertanya, Mungkinkah penjara pedang tidak diciptakan oleh bencana alam sebelumnya? Lelaki kurus itu menggelengkan kepalanya dan berkata, bencana itu hanya disebabkan oleh Luo yang mengendalikan hukum Dao ke-9 di alam semesta. Setelah itu, ketika Luo dijebak, hukum Dao ke-9-nya masih mengendalikan bencana alam. Mouji tidak pernah menyangka akan ada eksistensi kuno dan mengerikan seperti itu di penjara pedang dunia abadi yang kecil. Menurut perkataan lelaki kurus ini, jika dia bisa mengendalikan hukum Dao ke-9 alam semesta, bukankah tidak akan ada lagi bencana alam? Sekarang aku mengerti. Mungkinkah masing-masing dari delapan orang bijak mengendalikan hukum Dao alam semesta? Jadi mereka adalah orang bijak. Dan Luo mengendalikan hukum Dao ke-9 di alam semesta. Jadi dialah satu-satunya Saga of Fortune di alam semesta. Tanya Mouji. Ria kurus itu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu tentang itu. Namun, Luo adalah eksistensi yang mengendalikan hukum Dao ke-9 di alam semesta. Meskipun Luo dimusuhi, hukum Dao ke-9 masih mengendalikan bencana alam. Gunung anggur keselamatan di penjara pedang itu adalah pecahan hati Luo. Pedang di sungai Ki Pedang itu adalah pedang keberuntungan. Mouji bertanya. Dia sudah memutuskan bahwa saat kembali ke alam dewa, dia pasti akan bertanya kepada Huan Ti dan Tong Ming apakah setiap orang bijak perlu memperoleh hukum Dao alam semesta sebelum mereka bisa menjadi orang bijak. Iya. Tepat saat lelaki kurus itu mengucapkan sepatah kata, Mouji bisa merasakan energi pedang yang tak terbatas berkumpul di sekelilingnya. Niat membunuh yang dahsyat langsung memuncak. Aura mematikan menyeruak. Mouji bahkan tidak berpikir saat ia mengeluarkan kitab Luo untuk melindungi dirinya. Apa? Pedang Ki menyapu pinggangnya. Meskipun Mouji mengeluarkan kitab Luo tepat waktu, dia masih merasakan Aura mematikan. Setelah itu, dia terkejut melihat retakan muncul di kitab Luo miliknya. Mouji terkejut. Bagaimana dia bisa peduli untuk melindungi dirinya sendiri? Dia mengeluarkan beberapa halaman lagi dari kitab Luo miliknya. Ini adalah pertama kalinya kitab Luo miliknya rusak oleh Ki Pedang. 1188 Ledakan. Energi pedang di sungai Ki Pedang tiba-tiba berkumpul bersama. Pedang yang tertusuk di dasar sungai Ki Pedang melesat ke langit. Dalam sekejap mata, pedang itu menghilang ke dalam kehampaan yang luas. Luo sudah pergi. Dia akan bergabung dengan hukum Dao ke-9, pria kurus itu menatap kosong ke arah hilangnya Ki Pedang dan sungai Ki Pedang sambil bergumam pada dirinya sendiri. Selama ini, dia berpikir bahwa Luo tidak akan pernah bisa meninggalkan tempat ini. Selama dia bisa membawa pedang keberuntungan, setidaknya dia bisa menjadi seorang sage di masa depan. Baru sekarang dia tahu betapa terbelakangnya dia. Boom-boom-boom. Suara-suara mengerikan terdengar. Setelah itu, penjara pedang mulai mengeluarkan suara-suara runtuh. Kaca, hukum langit dan bumi dari dunia abadi mulai menekan. Di bawah tekanan yang mengerikan ini, pria kurus itu berubah menjadi ketiadaan. Mouji memiliki fisik petapa tingkat menengah dan juga berada di bawah perlindungan kitab Luo. Pada saat dia keluar dari penjara pedang yang runtuh ini dan mendarat di luar jalan pedang besar, tubuhnya sudah penuh dengan puluhan luka berdarah. Pedang Ki di atas jalan pedang agung menghilang tanpa jejak. Energi penekan dari dunia abadi juga menghilang tanpa jejak. Mouji tahu bahwa ia seharusnya bisa bangkit dari alam abadi. Sebelumnya, ia ditekan oleh Luo. Namun, dia sama sekali tidak senang. Dia berada di level kuasa Sagi 4 dan dia seharusnya bisa melindungi dirinya sendiri di alam semesta. Namun, Luo, yang baru pulih 0,1% dari kekuatannya, sudah sangat menakutkan. Begitu Luo menyatu dengan hukum Dao ke-9 dan pulih sepenuhnya, bukankah dia masih bisa mengendalikan seluruh alam semesta? Alasan mengapa dia bekerja keras untuk berkultivasi adalah karena dia menginginkan kebebasan. Dia tidak ingin dikendalikan oleh siapapun. Jika Luo masih bisa mengendalikannya, lalu apa gunanya dia berkultivasi? Dahulu kala, dia tidak lagi menaruh Sagi di hatinya. Namun sekarang, ada Luo. Ini juga karena dia tidak tahu apakah delapan hukum Dao alam semesta lainnya ada di tangan delapan orang bijak. Jika tahta dewa dari delapan orang bijak hanyalah salah satu metode Luo dan delapan hukum Dao alam semesta masih ada di tangan Luo, maka Mouji tidak tahu apa yang bisa dia gunakan untuk melawan Luo. Teknik Fana Abadi Mouji menarik napas dalam-dalam. Bagaimanapun juga, kata-kata manusia fisik kecerdasan spiritual yang terbentuk dari niat membunuh Ki Pedang mungkin tidak sepenuhnya benar. Mouji masih harus melakukan apa yang harus dilakukannya. Mouji menyingkirkan pikiran-pikiran yang berantakan ini. Sosoknya melesat dan dia menyerbu ke arah Broken World. Mouji pernah datang ke dunia hancur sebelumnya. Dia datang ke tingkat ketiga dunia hancur. Namun, 10 ribu tahun telah berlalu dan tingkat keempat dan kelima dari dunia rusak telah terbuka. Mouji tidak berminat untuk menjelajahi beberapa level pertama karena ia langsung memasuki level kelima dunia rusak. Dengan kultivasinya saat ini, dia tidak perlu menggunakan susunan transfer apapun untuk mencapai tingkat kelima dunia rusak. Jelas, level kelima dari Broken World telah dibuka sejak lama. Namun, masih ada beberapa kultivator yang mencari ramuan abadi. Menurut surat Giyoklo Yushuang, Mouji dapat dengan mudah menemukan aula itu di tingkat kelima dunia rusak. Lingkungan aula ini telah lama dilindungi oleh para ahli dari dunia abadi. Selain itu, ada peringatan bahwa tidak seorang pun diizinkan untuk menyerang aula atau menemukan cara untuk memasukinya. Dilihat dari penampilannya, orang-orang yang menghilang dari aula ini pasti bukan Pan Wu dan Pan Jie. Mouji berada di level kuasa sage 4 dan dia hanya selangkah lagi dari level kuasa sage 5. Dengan kekuatannya, akan menjadi lelucon jika dia takut pada aula di wilayah rahasia dunia abadi. Tidak hanya ada barisan pertahanan di luar aula, ada juga batasan di dalam. Bahkan jika Lou Yushuang datang ke sini lagi, dia tidak akan bisa memasuki aula. Mouji langsung merobek batasan itu dan melangkah ke dalam aula. Hampir pada saat yang sama ketika Mouji melangkah memasuki aula, kabut menyapu dan menyelimuti Mouji sepenuhnya. Kabut tersebut memiliki efek korosif yang kuat. Namun, saat kabut ini mendarat di tubuh Mouji, itu tidak berbeda dengan uap air biasa. Itu sama sekali tidak dapat memengaruhi Mouji. Yang membuat Mouji terkejut adalah dia melihat sebuah rumah di aula ini. Lebih tepatnya, itu adalah rumah emas. Dulu saat dia berada di level ketiga dunia rusak, dia pernah melihat rumah emas ini. House of Gold dipenuhi dengan harta karun kelas atas, termasuk harta karun abadi kelas atas, pil abadi, dan bahkan teratai api karma merah tingkat 12. Setelah itu, teratai api karma merah diperoleh oleh Do Hualong dan Suruer. Suruer mengambil inisiatif untuk melepaskan teratai api karma merah. Sekarang, teratai api karma merah seharusnya bersama Do Hualong. Kali ini, ketika dia kembali ke Ping Fan, dia tidak melihat Do Hualong. Dari kelihatannya, Do Hualong seharusnya telah memperoleh manfaat dari teratai api karma merah dan naik ke alam dewa. Saat itu, Mouji tidak berani menyentuh rumah emas ini. Ini karena hampir semua kultifator yang memasuki rumah emas telah meninggal. Sekarang setelah dia melihat rumah emas lagi, Mouji tidak ragu untuk melangkah masuk. Selain cahaya kemasan, tidak ada satupun harta karun di rumah emas. Namun, ada susunan transfer di tengah-tengah House of Gold. Mouji sekarang adalah kaisar arai dewa kelas 9. Saat dia melihat arai transfer ini, dia tahu bahwa itu adalah arai dewa. Setelah memindai seluruh aula dengan kehendak spiritualnya, Mouji memastikan bahwa tidak ada yang mencurigakan di tempat ini. Dia mengangkat tangannya dan memasang susunan pertahanan di luar rumah emas. Setelah itu, dia melangkah ke susunan transfer di tengah-tengah rumah emas. Susunan pertahanan yang dipasangnya di sini adalah susunan dewa kelas 9. Tidak perlu membicarakan dunia abadi. Bahkan jika para ahli dari dunia dewa datang, tidak banyak yang akan mampu menembus susunan pertahanannya. Saat Mouji mendarat di susunan transfer, susunan transfer tersebut memancarkan cahaya kemasan yang menyapu Mouji. Dengan kekuatan Mouji saat ini, dia dapat melihat perubahan spasial dari susunan transfer ini dengan jelas dengan kehendak spiritualnya. Dia terkejut saat mengetahui bahwa susunan transfer ini tampaknya telah melintasi dunia. Ketika Mouji mendarat di tanah yang keras, ia menemukan bahwa ia tidak berada di platform arai transfer. Sebaliknya, ia berada di sebuah kota. Mouji yakin bahwa matanya tidak sedang mempermainkannya. Dia benar-benar berada di kota. Kota ini sangat makmur. Jalanan yang berantakan dipenuhi orang. Tidak ada sedikitpun energi spiritual di sini. Hukum langit dan bumi sepertinya merupakan sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Tak lama kemudian, Mouji menemukan bahwa lautan kesadarannya tidak dapat meluas keluar. Energi unsurnya juga tidak dapat digunakan di sini. Akan tetapi, kehendak spiritual saluran penyimpanan rohnya dan energi unsur dari saluran penyimpanan unsurnya tidak terpengaruh. Kenyataannya, setelah melangkah ke tahap kuasa sage, Mouji tidak perlu khawatir tidak akan mampu melindungi dirinya sendiri meski tanpa saluran penyimpanan unsur dan saluran penyimpanan roh. Bagaimanapun, dia adalah pendiri mortal Dao. Dia memiliki mortal world. Selama dunia fana itu ada, ia akan memiliki hukumnya sendiri. Bahkan jika hukum dunia luar menekannya, selama hukum tersebut tidak melampaui dunia fananya, dia akan mampu menggunakan hukum langit dan bumi serta menjalankan seni sakralnya. Mouji mengolah Dao Fana. Kemanapun dia pergi, dia tidak akan menarik perhatian. Saat ini, dia berada di jalan yang ramai dan penuh sesak. Saat dia menyalurkan keinginan spiritualnya dari saluran penyimpanan rohnya, tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Sebelum kehendak spiritual Mouji selesai memindai seluruh jalan, dia mendengar suara gemuruh yang datang dari belakangnya. Mouji berbalik. Kehendak spiritual saluran penyimpanan rohnya mendeteksi sejumlah besar binatang iblis raksasa yang menyerangnya. Orang-orang di jalan tampaknya sudah terbiasa dengan hal ini. Sekelompok prajurit Gaga berani juga menyerbu ke arah kota. Mereka membuka busur mereka dan mulai menekan binatang-binatang iblis yang menyerbu ke arah tembok kota. Pertempuran yang kacau segera terjadi. Baik di tembok kota maupun di tanah, getaran yang mengerikan dapat terdengar. Mouji mengira tidak ada susunan pertahanan, tidak ada energi spiritual, dan bahkan hukum langit dan bumi pun kacau. Ia mengira monster iblis di sini tidak akan sekuat itu. Namun, ketika kehendak spiritual saluran penyimpanan rohnya mendeteksi dampak dari binatang iblis, dia tahu bahwa dia telah meremehkan binatang iblis di sini. Dia bukan saja meremehkan binatang iblis di sini, dia juga meremehkan para prajurit di sini. Binatang iblis itu begitu kuat sehingga bahkan kekuatan penuh kaisar abadi tidak akan mampu menandinginya. Selain itu, ini hanyalah binatang iblis tingkat rendah. Binatang iblis tingkat tinggi bahkan lebih kuat. Mouji bahkan tidak tahu bahan apa yang digunakan untuk membangun tembok kota. Ketika binatang iblis bertabrakan dengan tembok kota, tanah hanya bergetar sedikit. Namun, tembok kota tidak bergeming sama sekali. Para prajurit di tembok kota masih bisa menyerang binatang iblis itu. Salah satu prajurit bahkan memenggal kepala binatang iblis dengan satu tebasan. Mouji teringat pada Yuan Zengi, yang mengolah Marsial Dao. Ia menduga bahwa tempat ini mengolah Marsial Dao. Mirip dengan benua bintang kuih besar yang pernah didatangi Yuan Zengi. Di tengah kabut darah, para prajurit terus-menerus dibunuh oleh binatang iblis. Pada saat yang sama, binatang iblis terus-menerus dibunuh. Serangan ganas binatang iblis ini tidak berlangsung lama. Sekitar satu jam kemudian, semua binatang iblis telah mundur. Yang tersisa hanyalah bangkai binatang iblis. Gerbang kota terbuka dan para prajurit menyerbu ke depan. Mereka dengan gembira memotong-motong mayat binatang iblis besar itu dan mengangkutnya kembali ke kota. Tempat macam apa ini? Mo Wu Ji mengerutkan kening. Dia benar-benar khawatir dengan saudara Pan Wu dan Pan Jie. Meskipun teknik penempaan fisik saudara Pan adalah yang terbaik, tidaklah baik bagi mereka untuk menekan keinginan spiritual dan energi unsur mereka di sini. Semangat spiritual Mo Wu Ji terpancar keluar. Ia merasakan energi yang familiar. Mo Wu Ji bahkan tidak berpikir dua kali saat ia menyerbu. Dia benar-benar tidak menyangka akan menemukan Han Qingru di sini. 1189 Han Qingru, yang dulu menghargai penampilannya bahkan saat meninggal, kini meringkuk di ruang bawah tanah yang gelap. Wajahnya tidak dapat dikenali lagi, sebagian wajahnya merah sementara sebagian lainnya hitam. Bahkan sebagian kecil telinganya hilang. Tangannya yang dulu begitu halus, kini kasar dan hitam. Di depannya, ada sebuah mesin sederhana yang tampak seperti mesin tenun. Di sampingnya, ada setumpuk bulu hitam yang tinggi. Bulu hitam ini persis sama dengan bulu binatang besar yang menyerang tembok kota. Han Qingru menggoyangkan gagang di tangannya seperti boneka, menenun segenggam demi segenggam bulu menjadi benda-benda seperti kain. Saat Mo Wu Ji mendarat di pintu masuk ruang bawah tanah, dia bisa mencium bau busuk yang sangat tidak sedap. Jelas, bau busuk ini berasal dari bulunya. Kakak Qingru, Mo Wu Ji melangkah maju dan menarik Han Qingru berdiri. Jika dia tidak sangat akrab dengan Han Qingru, dia bahkan tidak akan bisa mengenalinya. Han Qingru tersentak. Dia mendongak dan melihat Mo Wu Ji berdiri di depannya. Rasa kebas di matanya berangsur-angsur menghilang. Dua aliran air mata mengalir di wajahnya. Setelah beberapa saat, dia berteriak, ''W Wu Ji, bagaimana kamu bisa berakhir di sini?'' Han Qingru telah terdampar di sini selama puluhan tahun. Dia tahu lebih dari siapapun bahwa begitu seorang kultifator berakhir di sini, itu berarti kematian. Seseorang tidak dapat mengedarkan energi unsur abadi atau menggunakan kemauan spiritual di sini. Bahkan Kaisar Abadi pun tidak terkecuali. Tidak perlu membicarakan energi unsur abadi. Bahkan seorang Kaisar Abadi tanpa kerusakan pada kultifasinya akan menjadi makhluk yang tidak berguna di sini. Seorang Kapten Prajurit di sini sudah lebih kuat dari seorang Kaisar Abadi pada umumnya. Alasan mengapa dia mampu hidup sampai hari ini, selain dengan sengaja membuat dirinya jelek, juga karena dia mengolah fisiknya. Di penjara pedang, Mo Wu Ji mengajarinya cara melunakan fisiknya. Inilah alasan mengapa dia mampu bertahan hidup di sini. Meski begitu, dia hanya bisa bersembunyi di ruangan bawah tanah ini dan menenun bulu dalam kegelapan. Mengapa kamu menenun bulu di sini? Mo Wu Ji mencengkeram tangan Han King Ru yang kasar. Ia menyalahkan dirinya sendiri. Ketika ia meninggalkan dunia abadi, ia sebenarnya tidak bertanya kemana Han King Ru pergi. Han King Ru ingin mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajah Mo Wu Ji. Namun, di tengah jalan, dia tiba-tiba teringat akan penampilannya saat ini. Dia buru-buru menurunkan tangannya karena malu dan menundukkan kepalanya. Saya datang ke sini atas kemauan saya sendiri. Hanya dengan merajut bulu di sini saya bisa menjadi seperti ini. Jika aku tidak datang ke sini, aku pasti sudah lama ditangkap dan diperkosa. Aku pasti menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Suara Han King Ru bergetar. Dia tidak punya banyak kenangan indah. Semenjak dia mulai berkultivasi, dia terus berjuang dalam kesengsaraan. Jika ada satu orang yang dapat diingatnya, itu adalah Mo Wu Ji. Sejak di sudut Yong Ying, Mo Wu Ji telah meninggalkan bayangan yang tak terhapuskan di hatinya. Mo Wu Ji lah yang menyelamatkannya, Mo Wu Ji lah yang membawanya ke dunia abadi, Mo Wu Ji lah yang membawanya pergi dari penjara pedang, dan Mo Wu Ji lah yang membawanya ke Ping Fan. Kalau bukan karena Mo Wu Ji tidak menyukainya, dia pasti tidak akan meninggalkan Mo Wu Ji. Akan tetapi, dia segera mengerti bahwa karena Mo Wu Ji ada di sini, dia juga sama seperti dirinya, tidak bisa pergi. Tiba-tiba dia teringat sesuatu, dan sedikit kepanikan melintas di matanya. Namun, jejak kepanikan ini dengan cepat menghilang, dan ketika dia mengangkat kepalanya lagi, matanya menjadi sangat jernih. Tepat saat Mo Wu Ji hendak mengeluarkan pil untuk diminum Han King Ru, dia mendengar Han King Ru berkata pelan, jangan katakan apapun. Masuklah bersamaku. Mo Wu Ji tidak tahu apa yang ingin dilakukan Han King Ru, tetapi karena dia sudah menemukan Han King Ru, dia pasti tidak akan mengizinkannya terus tinggal di sini. Han King Ru menarik tangan Mo Wu Ji, dan mereka berjalan ke sudut dinding. Setelah itu, dia memuntahkan setegup darah, dan sebuah lubang tiba-tiba muncul di sudut dinding. Mo Wu Ji merasa sedikit bersalah. Sebelumnya, dia begitu khawatir tentang Han King Ru sehingga dia tidak menyadari bahwa ada susunan penyembunyian di sudut dinding. Baru saat Han King Ru menghentikannya, dia menyadarinya. Han King Ru tidak menunggu Mo Wu Ji berbicara saat dia mengulurkan tangannya dan menarik Mo Wu Ji ke bawah. Setelah itu, dia menepukan tangannya, dan susunan penyembunyian itu lenyap. Pada saat ini, Mo Wu Ji tidak khawatir dengan susunan penyembunyian, tetapi bagaimana Han King Ru berhasil memasang susunan pertahanan di sini. Dia yakin bahwa susunan pertahanan ini dipasang oleh Han King Ru sendiri, dan dia sangat jelas mengenai metode yang digunakan di dalamnya. Han King Ru tidak mungkin memiliki saluran penyimpanan roh dan saluran penyimpanan unsur yang sama dengannya, jadi bagaimana dia bisa memasang susunan pertahanan di sini. Saat Mo Wu Ji masih berpikir, Han King Ru telah menariknya ke sebuah rumah kecil yang radiusnya hanya 10 meter persegi. Bagian dalam rumah sebenarnya sangat nyaman, dan tidak ada bau busuk dari luar. Di tengah rumah, ada tempat tidur yang agak besar, dan bahkan ada dua buku di kepala tempat tidur. King Ru, tempat ini dapat menekan keinginan spiritual dan energi unsur. Bagaimana kamu memasang tempat ini? Mo Wu Ji sudah lama curiga, dan baru sekarang dia bertanya. Tunggu sebentar, Han King Ru tiba-tiba mengambil vas biok dari kepala tempat tidur. Dia menuangkan pil dari vas biok itu, dan menelannya. Dalam waktu 10 tarikan napas, bintik-bintik di tubuh Han King Ru menghilang. Kulitnya yang hitam pekat pun terkelupas, memperlihatkan kembali kulitnya yang seputih salju. Separuh telinganya yang hilang juga pulih dalam beberapa saat. Baru pada saat itulah Mo Wu Ji menghela napas lega. Dari apa yang terlihat, Han King Ru tidak sepenuhnya tidak berdaya. Yang membuat Mo Wu Ji tercengang dan benar-benar bingung adalah setelah Han King Ru melakukan semua ini, dia malah berbalik ke suatu arah, dan menanggalkan pakaiannya. Han King Ru selalu melatih fisiknya, dan setelah dia menanggalkan pakaiannya, tubuhnya yang sempurna dan indah pun terungkap. Mo Wu Ji buru-buru menoleh, dan tidak berani menatap Han King Ru. Sejak dia berada di penjara pedang, dia tahu bahwa Han King Ru memperlakukannya secara berbeda. Namun, dia sudah memiliki suyin di dalam hatinya, dan dia tidak dapat memberikan jawaban kepada Han King Ru. Suara percikan air terdengar, dan Mo Wu Ji bisa mencium aroma harum samar-samar. Setelah setengah jam, Mo Wu Ji masih tidak berani menoleh. Namun, dia merasakan tubuh lembut memeluknya dari belakang. Jangan bergerak, jangan menoleh. Tepat saat Mo Wu Ji kebingungan harus berbuat apa, suara Han King Ru terdengar, Wu Ji, kenapa aku bisa menggali rumah kecil ini, akan ku ceritakan nanti. Banyak pembudidaya dari tingkat kelima dunia rusak telah terbunuh, atau musnah di sini. Ketika saya pertama kali datang ke sini, saya juga dipenuhi rasa gentar. Apapun yang terjadi, mulai hari ini dan seterusnya, kita tidak akan pernah bisa meninggalkan tempat ini. Hari-hari kita di sini sudah dihitung. Meskipun aku tahu bahwa aku tidak seharusnya menjadi rekan daomu, tapi... King Ru, sebenarnya, kita. Han King Ru menyela perkataan Mo Wu Ji sekali lagi, bisakah kau biarkan aku bersikap keras kepala hari ini? Saat itu, setelah aku meninggalkan penjara pedang, aku meninggalkanmu. Setelah itu tujuanku adalah dao-dao, hingga aku sampai di tempat ini. Setelah terjebak di sini selama puluhan tahun, saya mulai menyesalinya. Aku tidak menyesal datang ke sini, tapi aku menyesali ke pengecutanku. Kamu tahu aku tidak suka berkelahi dan aku suka hidup damai. Akan tetapi, ketika saya tidak mampu berkultivasi, dan hanya dapat memikirkan orang yang sama dan beberapa adegan monoton, siksaan macam apa itu. Han King Ru berhenti. Dia perlahan berbalik di depan Mo Wu Ji, dan menggunakan sepasang mata yang jernih untuk menatap mata Mo Wu Ji. Mo Wu Ji, aku bersumpah bahwa jika aku bisa melihatmu lagi, aku pasti tidak akan melakukan apa yang telah kulakukan pada penjara pedang. Hari ini, izinkan aku menikahimu. Bahkan jika kita ditangkap oleh mereka besok, aku akan merasa puas. Setelah mengatakan itu, Han King Ru menutup matanya, dan mengambil inisiatif untuk mencium bibir Mo Wu Ji. Mo Wu Ji merasakan otaknya berdengung, seolah-olah ada miliaran volt listrik yang mengalir ke dalam otaknya. Sekalipun dia tahu bahwa satu-satunya teman daunya adalah Su Yin, dia tidak memiliki banyak keintiman dengan Su Yin. Bahkan saat ia melakukan kontak fisik dengan Wen Xiao Qi, itu adalah sesuatu yang terjadi di kehidupan sebelumnya. Bahkan, itu adalah sesuatu yang bahkan tidak ia ketahui. Namun sekarang, tubuh lembut Han King Ru ada dalam pelukannya. Bibirnya bahkan bisa merasakan gigi Han King Ru yang bergemeletuk. Tidak dingin, itu semacam kepanikan untuk pertama kalinya. Mo Wu Ji ingin menenangkan dirinya. Namun, pada kenyataannya, dia bisa menenangkan dirinya. Namun, dia segera tahu bahwa dia tidak dapat melakukan hal itu. Jika dia menolak Han King Ru dalam keadaan seperti itu, dan kemudian mengatakan padanya bahwa dia bisa membawanya pergi, hanya akan ada satu hasil. Dia pasti tidak akan pergi bersamanya. Bahkan jika dia pergi, dia pasti akan depresi dan mati. Kesompongan Han King Ru tersembunyi jauh di dalam hatinya, hanya dia yang mengetahuinya. Suhu di dalam rumah mulai meningkat. Mo Wu Ji tidak lagi menolak ciuman Han King Ru. Dia mengulurkan tangan dan memeluk Han King Ru erat-erat. Tubuh lembut Han King Ru seakan meleleh dalam pelukannya. Perasaan itu bagaikan mata air jernih yang mengalir di dalam hatinya. Dipeluk oleh Mo Wu Ji, bibir Han King Ru yang panik mulai memanas. Terkadang, orang yang paling bersemangat adalah wanita yang paling pendiam. Pepata ini tidak sepenuhnya salah. Han King Ru yang biasanya tenang dan rasional, kini dipenuhi gairah. 1190. Hukum baru menyatu dengan dunia fana miliknya. Pada saat ini, ruang di dunia fana Mo Wu Ji mulai bergetar. Hukum yang semakin jelas itu berhasil ditangkap oleh Mo Wu Ji. Pada saat itu, belenggu kultifasi Mo Wu Ji pun hancur dan ia melangkah ke kuasa sage level 5. Hanya dengan pikirannya saja, lautan kesadaran spiritual Mo Wu Ji sudah bisa terlihat. Selama kurun waktu ini, dia bahkan tidak perlu menggunakan hukum daunnya sendiri untuk mengendalikan ruang dan menyalurkan keinginan spiritualnya. Mo Wu Ji duduk tegak. Hatinya dipenuhi rasa gembira. Dao fana adalah manusia biasa. Manusia biasa memiliki tujuh emosi dan enam keinginan. Dia mengolah dao fana, namun dia menggunakan metode seorang kultifator untuk menekan sebagian keinginannya. Ini sudah bertentangan dengan daunya. Pada saat ini, dia akhirnya memahami semua hukum dao besar dari dao fana. Wu Ji, Han Qingru, yang masih berkeringat di dahinya, duduk dengan wajah merah. Selimutnya meluncur turun, memperlihatkan tulang selangkanya yang indah dan kulitnya yang putih. Ia bahkan menduga bahwa dirinya lah yang menjadi gila. Namun, saat ini, ada rasa kepuasan yang mendalam di hatinya. Itu adalah perasaan bahwa kerinduannya akhirnya terjawab. Pada saat yang sama, kesepian di hatinya telah diusir. Tepat seperti yang dia katakan. Saat dia membawa mau Ji turun, dia sudah tahu bahwa mereka berdua tidak akan bisa bertahan hidup di tempat ini. Bangun, ayo kita keluar dulu. Mau Ji mengusap rambut halus Han Qingru dan berkata dengan lembut. Han Qingru menggelengkan kepalanya, sudah terlambat. Kita sudah lama di sini. Berita tentang pelarian kita seharusnya sudah menyebar. Nanti, seseorang akan menemukan tempat ini. Biasanya wanita gemuk hitam itu sudah datang ke sini untuk mencarinya. Melihat dia tidak ada di ruangan itu, bagaimana mungkin wanita gemuk hitam itu tidak melaporkan hal ini kepada pihak berwenang. Mau Ji tersenyum tipis, aku berkata jujur saat mengatakan bahwa aku bisa membawamu keluar. Kalau tidak, menurutmu kenapa aku muncul di sini? Dia tidak menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang masuk. Ini tidak penting. Apakah seseorang memasuki kamar Han Qingru atau tidak, itu tidak akan memengaruhinya sama sekali. Han Qingru tertegun. Tiba-tiba dia memikirkan sebuah pertanyaan. Bagaimana Mau Ji menemukannya, dan bagaimana dia bisa sampai ke tempat rahasia ini? Ini karena dia selalu memikirkan Mau Ji. Dia bertanya-tanya apakah dia akan bisa melihat Mau Ji sebelum dia meninggal. Dia bahkan berpikir bahwa jika Mau Ji datang, dia akan membawa Mau Ji ke rumah kecil yang telah dia gali selama puluhan tahun untuk pernikahan mereka. Justru karena dia memikirkan Mau Ji, dia lupa bagaimana Mau Ji sampai di sini. Sekarang setelah Mau Ji bertanya padanya, dia langsung menyadari sesuatu. Dia menatap Mau Ji dengan kaget, Mau Ji, bagaimana kamu bisa masuk? Karena aku dapat menggunakan kekuatan spiritualku dan memperluas esensi ilahiku, aku menemukanmu. Itulah sebabnya aku bisa membawamu keluar, kata Mau Ji sambil memegang tangan Han Qingru dengan erat. Ah, ketika Han Qingru mendengar bahwa Mau Ji boleh pergi, reaksi pertamanya bukanlah kegembiraan atau kebahagiaan. Sebaliknya, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang buruk, dia dipenuhi dengan ketakutan dan kepanikan. Mau Ji menepuk punggung Han Qingru yang halus, Qingru, jangan khawatir. Aku akan membawamu menemui Suyin. Ada beberapa hal yang tidak sebaiknya Anda sembunyikan. Meskipun dia telah menahan diri untuk tidak menjalin hubungan apapun selain persahabatan dengan Han Qingru, Han Qingru tetap dipaku di luar kota abadi dayi karena dia mencoba memperingatkannya untuk melarikan diri. Dia kemudian dijebloskan ke penjara pedang. Dia dipenuhi bekas luka dan hampir kehilangan nyawanya. Semua ini terukir dalam hatinya. Dia tidak bisa memperlakukan Han Qingru sebagai teman biasa. N. Han Qingru berusaha sekuat tenaga menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu itu. Mau Ji mengambil inisiatif untuk mengubah topik, bagaimana kamu bisa menggali rumah seperti ini di sini? Bukankah kemauan spiritual dan energi unsur dibatasi di sini? Han Qingru benar-benar menyingkirkan pikiran-pikirannya sebelumnya. Ia menjelaskan, aku memperoleh teknik rahasia di dunia yang rusak. Meskipun hukum langit dan bumi membatasi keinginan spiritual dan energi unsur, teknik rahasia ini dapat membuatku mengeluarkan beberapa benda dari cincin penyimpananku dalam waktu yang sangat singkat. Anda juga mengajari saya teknik tempering fisik. Teknik ini membantu saya mempertahankan stamina, sehingga saya bisa menggali rumah kecil ini dalam jangka waktu yang lama. Sebenarnya, aku tidak menemukan tempat ini. Seorang wanita bernama Huan Luer yang membawaku ke sini. Boom! Sebuah getaran hebat menyebabkan tanah di rumah Han Qingru runtuh. Han Qingru buru-buru berhenti bicara dan berdiri. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, Mouji mengeluarkan satu set pakaian dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya padanya. Ah, kemauan spiritualmu benar-benar bisa. Ucapan Han Qingru terhenti. Mouji tidak hanya mampu memperluas kemauan spiritualnya. Dia juga bisa dengan mudah mengeluarkan pakaian dari cincin penyimpanannya. Metode macam apa itu? Pakailah pakaianmu terlebih dahulu. Kita akan bicara setelah kita pergi, kata Mouji. Han Qingru buru-buru mengangguk. Dia menunjuk ke barang-barang di dalam rumah, Mouji, bawalah barang-barang ini bersamamu. Aku tidak bisa menggunakan keinginan spiritualku sekarang. Baiklah. Dengan lambayan tangannya, Mouji mengirim semua barang di rumah itu ke dunia fana miliknya. Setelah Mouji mengenakan pakaiannya, Mouji mengeluarkan pil dan menaruhnya di mulutnya. Pada saat yang sama, dia meletakkan tangannya di dahi Han Qingru. Energi hangat mengalir dari telapak tangan Mouji ke dahi Han Qingru. Dari dahi Han Qingru, energi itu mengalir ke lautan kesadarannya, saluran roh, pembuluh darahnya. Dalam waktu singkat, Han Qingru merasa bahwa saluran spiritualnya menjadi jauh lebih jelas. Dia bahkan berpikir bahwa jika dia terus tinggal di sini, suatu hari, dia akan dapat memperluas keinginan spiritualnya. Jika dia meninggalkan tempat ini, dia akan dapat maju dalam waktu sesingkat mungkin. Metode macam apa ini? Han Qingru sangat terkejut hingga dia lupa bertanya pada Mouji. Mouji saat ini berada di level 5 kuasosage. Belum lama ini, ia memperoleh wawasan tentang keseimbangan Yin dan Yang. Hukum dunia bahkan lebih sempurna. Terlebih lagi, dialah yang menciptakan Dao Fana. Pemahamannya tentang hukum langit dan bumi jelas di atas kebanyakan orang. Dengan demikian, tidak sulit baginya untuk memurnikan saluran roh Han Qingru dan meningkatkan bakatnya. Tepat saat Mouji membawa Han Qingru keluar dari rumah tersembunyi, pintu logam ruang bawah tanah terbuka dengan suara, Bang. Seorang wanita parubaya berkulit hitam dan gemuk bergegas masuk. Dia melemparkan tas kulit besar ke lantai dan berteriak, Han Qingru, kali ini ada setumpuk bulu segar. Aku sudah menunggu selama setengah hari. Anda harus bergegas, jika tidak. Petik 2. Eh, kenapa kau? Wanita parubaya itu akhirnya bisa melihat dengan jelas perubahan Han Qingru. Han Qingru awalnya adalah wanita cantik yang tiada taraf. Baru saja, ketika Mouji mengobati lukanya, dia bahkan sengaja membantunya memurnikan racun pil di tubuhnya. Pada saat ini, Han Qingru seratus kali lebih cantik daripada wanita tercantuk di seluruh kota penyihir surgawi. Itulah satu-satunya pikiran dalam benak wanita parubaya ini. Han Qingru yang begitu cantik membuat wanita parubaya ini melupakan Mouji yang berdiri di samping Han Qingru. Wajah Mouji menjadi muram. Han Qingru bekerja di lingkungan yang sangat buruk. Masih ada beberapa kantong bulu yang belum selesai dirajutnya. Sekarang, wanita tua ini membawa setumpuk lagi. Han Qingru sama sekali tidak punya waktu untuk beristirahat. Namun, sebelum Mouji sempat mengatakan apapun, wanita tua itu teringat pada Mouji. Dia berteriak, Siapa kamu? Beraninya kau menerobos masuk ke rumahku. Mouji, ayo pergi. Han Qingru menarik tangan Mouji. Mata wanita gemuk itu berbinar saat dia melihat Han Qingru. Ketika Han Qingru sangat jelek, dia hanya bisa membantunya merajut bulu. Sekarang Han Qingru memiliki kecantikan seperti itu, dia pasti bisa mempersembahkannya kepada Raja Penyihir. Mulai sekarang, dia, Mei Dong, akan mampu menjalani kehidupan elit. Dia akan menerima rasa hormat dan kekaguman dari banyak orang. Melihat Mouji hendak membawa Han Qingru pergi, wanita gemuk itu langsung menangkapnya. Mouji tidak menunggu tangan wanita ini menyentuh Han Qingru. Dia mengirimkan jejak tangan elemental. Wanita ini langsung terlempar. Ia menabrak dinding lumpur, menyebabkan tumpukan lumpur berjatuhan. Dengan sekejap, Mouji membawa Han Qingru kembali ke jalan. Qingru, ayo kita cari tempat tinggal dulu. Setelah itu, kita bicara. Meskipun Mouji memegang tangan Han Qingru, dia masih perlahan-lahan memperluas saluran roh Han Qingru. Sebelum Han Qingru memasuki tempat ini, kultifasinya harus berada pada tahap Raja Abadi awal. Tingkat kemajuan ini tidak bisa dianggap lambat. Namun, dibandingkan dengan kebanyakan orang di Ping Fan, kultifasi Han Qingru jelas tidak bisa dianggap cepat. Mouji berharap bahwa melalui perluasan saluran roh Han Qingru, kecepatan kultifasi Han Qingru akan meningkat di masa depan. Uji, bisakah kita benar-benar meninggalkan tempat ini? Han Qingru berhenti. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Mouji. Suaranya sangat lembut. Ya, Mouji mengangguk. Ia tahu bahwa Han Qingru tidak ingin tinggal di sini sedetik pun. Ia hanya bisa menjelaskan, ada dua muridku yang mungkin telah jatuh di sini. Aku harus menemukan mereka sebelum aku bisa pergi. Ketika Han Qingru mendengar bahwa Mouji ingin mencari murid-muridnya, dia tidak menyebutkan apapun tentang pergi lagi. Meskipun dia benar-benar tidak menyukai tempat ini.